Sambil memegang pinggangnya, Feng Yun mendorong tongkatnya ke dalam lubang belakangnya perlahan dan terus mendorong sampai akhir. Ah gelombang-gelombang, Siurong berteriak keras. Tubuhnya bergetar perlahan saat campuran rasa sakit dan kesenangan menyerang tubuhnya. Siurong, apakah itu menyakitkan? Feng Yun bertanya dengan prihatin. Tidak, Tuan Muda, saya bisa mengatasinya, silakan lanjutkan. Siurong berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Yun mengangguk saat dia perlahan mulai menggerakkan pinggulnya maju-mundur. Ah gelombang-gelombang Siurong, pantatmu kencang sekali gelombang. Feng Yun mengerang senang, hampir kehilangan fokusnya. Setelah beberapa menit jatuh perlahan, Feng Yun mulai meningkatkan kecepatannya. Siurong semakin nyaman, sekarang dia merasakan kenikmatan murni ketika tongkatnya ditusukkan ke dalam pantatnya. Ayam Feng Yun dikubur di lubang belakangnya. Dia terus menggedor dalam dirinya dan membuatnya lembut dan nyaman. Dia tidak ingin menolak lagi. Ah gelombang-gelombang-gelombang, Siurong mengerang senang. Mendengar erangan Siurong yang dipenuhi dengan kesenangan dan kebejatan, Feng Yun semakin membara. Dia memegang pinggangnya dan memasukkan tongkatnya jauh ke dalamnya. Pat gelombang-pat gelombang-pat gelombang. Ah gelombang-gelombang tuan muda gelombang-gelombang agak lambat ini terlalu banyak gelombang-gelombang. Siurong merintih, tapi Feng Yun tidak mendengarkan dan terus menancapkan tongkatnya ke dalam dirinya. Mata Siurong berputar dan kesenangan menutupi pikirannya. Setelah satu menit, orgasme lain menghantamnya, menguras semua energinya. Tapi Feng Yun belum selesai, dia meniduri pantatnya tanpa henti sampai dia mencapainya dan menuangkan semua yang ki ke dalam pantatnya. Feng Yun meraih untuk mengambil tubuh bagian atas Siurong, membuatnya berdiri sementara kemaluannya masih terkubur di dalam pantatnya. Feng Yun mencium lehernya dan mulai memasukkannya ke dalam pantatnya lagi. Ah gelombang-gelombang, ayam Feng Yun sedang ditekan di antara pantatnya, menjadi lebih ketat dalam posisi ini membawa dia lebih banyak kesenangan. Feng Yun memeluk tubuh lembutnya di lengannya yang kokoh dan menusukkannya ke dalam pantatnya. Sambil mengayunkannya, Feng Yun tidak lupa bermain dengan gundukan besar lembutnya yang memantul ke atas dan ke bawah dengan setiap dorongan Feng Yun. Em gelombang-gelombang-gelombang agggh aguddet gelombang, lidah Siurong keluar dari mulutnya saat dia mengerang seperti pelacur kepanasan. Feng Yun menidurinya beberapa kali lagi dan tidak berhenti sampai dia menghabiskan semua energi Siurong. Dua setengah jam kemudian, pada saat ini, Feng Yun sedang duduk di kolam dengan Siurong di pangkuannya. Saat punggungnya menghadapnya, dia memeluknya dari belakang, memijatnya yang lembut sementara kemaluannya berada di dalamnya. Pikirannya hilang dalam rasa yang penuh gairah. Tuan muda, tiga jam berlalu, kita harus kembali, kata Siurong lemah. Hem, kurasa kau ada benarnya. Kalau begitu mari kita pergi setelah menyelesaikan ronde ini. Feng Yun berkata dia mulai menggerakkan pinggangnya lagi. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang yang memukau baik Feng Yun maupun Siurong. Omong kosong, Feng Yun bergumam dalam hati, lalu dia perlahan berbalik untuk melihat orang itu. Muqing berdiri tidak jauh dari kolam, menatapnya dengan tatapan marah. Ibu tersayang, apa yang membawamu ke sini? Feng Yun menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, tongkatnya masih berada di dalam Siurong. Untungnya, mereka berada di bawah air menghadap punggung mereka ke Muqing. Wajah Siurong menjadi pucat, dia ketakutan sekarang. Dia melompat keluar dari kolam dan berlutut di depan Muqing lalu berkata dengan memohon, Tuan, ini salahku. Akulah yang merayu Tuan Muda, hamba ini bersedia menerima segala macam hukuman atas kejahatan ini. Muqing menatap Siurong dengan ekspresi marah. Siurong, aku memberimu tugas. Tuan, pelayan ini lalai, mohon maafkan saya. Siurong berkata dengan takut sambil berlutut. Ibu, itu bukan salahnya. Melihat ekspresi marah ibunya dan Siurong berlutut, Feng Yun menghela nafas saat dia berdiri. Mengambil handuk dari cincin penyimpanannya, dia melilitkan handuk di pinggangnya dan kemudian keluar dari air. Muqing marah saat ini, tapi dia terlalu menyayangi putranya. Huh, Yuner, saya tidak marah karena dia berhubungan dengan Anda. Hanya saja saya memberinya tugas, dia bisa memberitahu saya sebelumnya. Muqing menghela nafas ringan. Muqing benar-benar patuh di depan putranya. Siurong, berdiri. Demi Yuner, aku membiarkanmu lewat kali ini. Muqing berkata kepada Siurong yang masih berlutut di tanah telanjang. Siurong dengan patuh berdiri, lalu berkata, Terima kasih, Tuan. Aku pergi duluan. Muqing berkata sebelum pergi. Feng Yun datang ke Siurong dan menepuk pundaknya lalu berkata, Jangan terlalu khawatir, aku akan menanganinya. Terima kasih, Tuan Muda. Siurong berkata dengan penuh terima kasih. He he, kenapa kamu begitu serius? Feng Yun terkeke saat dia mencengkeram pantatnya dan melanjutkan, Kultifasimu belum maju, Sepertinya akan membutuhkan beberapa isian lagi untuk mencapai Heaven Profound Realm. Siurong hanya bisa tersipu setelah mendengar kata-katanya. Melihat suasana hatinya menjadi baik, Feng Yun berhenti menggodanya dan berpakaian di bawah perawatan Siurong. Beberapa menit kemudian, Feng Yun dan Siurong tiba di rumah Muqing. Muqing sedang duduk di sofa, sepertinya menunggu mereka. Feng Yun berbaring di sofa sambil meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya. Ibunya tersenyum lembut melihat putranya berbaring di pangkuannya. Suasana hatinya tampaknya menjadi sedikit lebih baik. Dia membelai kepalanya dan berkata, kamu bocah nakal, kamu masih belum berhenti bermain dengan wanita lain setelah menikah. He he, istriku tidak pelit. Dia tidak keberatan berbagi. Feng Yun terkikik tanpa malu. Selain itu, saya tidak bermain-main. Saya berkultifasi ganda dengannya sehingga dia bisa menjadi kultifator rilem mendalam surga lebih cepat. Muqing tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Putranya benar-benar cabul, tapi dia ada benarnya. Ibu, ibu tampak tegang. Apakah ada sesuatu yang mengganggu ibu? Feng Yun dengan penasaran bertanya. Tidak apa, ngomong-ngomong. Apakah anda tahu bahwa sepupu anda telah kembali ke klan? Dia sangat ingin bertemu denganmu. Muqing berkata dengan lemah. Hem, aku tahu. Si Urom telah memberitahu saya tentang Wen Qian dan Penatua Hua. Aku akan menemui mereka besok pagi. Feng Yun mengangguk ringan saat dia meringkuk di pangkuannya. Oh ya, aku dan pemimpin Hua akan pergi ke klan Cao untuk menandatangani perjanjian damai. Mereka tidak mengambil inisiatif, jadi kami tidak punya pilihan untuk melakukannya sendiri. Penatua Hua juga tidak bisa tinggal di klan untuk waktu yang lama. Muqing berkata perlahan. Ibu, apakah menurutmu mereka akan setuju? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, aku tidak tahu. Hal-hal tidak sederhana, kata Muqing. Alis Feng Yun sedikit berkerut, sepertinya dia harus menjaga klan Cao jika tidak, akan selalu ada bahaya tersembunyi. Tapi kekuatannya tidak cukup untuk menangani seluruh klan Cao. Menurut ibunya, setidaknya ada tiga pembudidaya ranah mendalam yang berdaulat di klan Cao termasuk leluhur berusia ribuan tahun yang sangat kuat. Feng Yun memiliki beberapa kartu yang kuat, jadi sulit untuk melawan pembudidaya ranah mendalam yang berdaulat. Tapi kekuatan musuh belum ditentukan, jadi dia tidak tahu seberapa kuat musuh itu. Dan Feng Yun adalah orang yang berhati-hati, dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Meminta bantuan dari tuannya itu mungkin, tetapi Feng Yun tidak ingin melibatkan tuannya dalam urusan keluarganya. Selain tuannya, dia bisa meminta bantuan dari imam besar. Hai Priyes memiliki kultivasi yang kuat serta banyak bawahan yang kuat. Tapi sekali lagi, Hai Priyes saat ini sedang sibuk membangun kembali kota leluhur klan Gu. Dia tidak akan meminta bantuan imam besar kecuali sangat mendesak. Yuner, apa yang kamu pikirkan? Mu Qing bertanya dengan lembut. Mem, tidak apa-apa. Feng Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut lalu dia bangkit dari pangkuannya. Dan berkata, Ibu, aku akan tidur sekarang. Tunggu aku untuk menyiapkan sesuatu setelah itu kita akan langsung pergi ke klan Chau untuk menyelesaikan semua dendam. Hah, apa maksudmu? Yuner, Mu Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu nanti, Ibu. Feng Yun berkata sebelum meninggalkan rumah. Sesampainya di rumahnya, Feng Yun datang ke kamar tidur dan menemukan bahwa istrinya sedang duduk di tempat tidur, bermeditasi. Menyadari kehadirannya di ruangan itu, Tang Yue perlahan membuka matanya dan berkata dengan senyum yang indah. Kamu keluar dari pengasingan. Mem, Feng Yun mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana iblis kecil itu. Dia tidur dengan Fang kecil di kamar lain. Tang Yue menjawab dengan ringan. Feng Yun naik ke tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, iblis kecil tidak ada di sini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Hei tunggu, saya ingin berkultivasi, em. Tang Yue berbicara untuk menghentikannya, tetapi Feng Yun memblokir bibirnya dengan bibirnya dan naik ke atasnya. Tang Yue mencoba melawan Feng Yun, tetapi Feng Yun tidak berencana untuk berhenti malam ini. Dia tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk bercinta dengan istrinya karena setan kecil yang kebanyakan tidur dengan mereka. Dan mengapa, Tang Yue sendirian malam ini karena dia berkultivasi. Divine Insect Venomous Art miliknya akan naik level, jadi dia memutuskan untuk berlatih lebih keras. Tapi dia tidak menyangka Feng Yun akan keluar dari pengasingan malam ini. Melihat ini, Tang Yue menyerah untuk menolak dan menerima pendekatannya dengan tangan terbuka. Dia memeluk lehernya dan menanggapi dengan ciuman penuh gairah. Feng Yun membelainya saat dia mengisap bibirnya dengan penuh semangat. Hem gelombang-gelombang. Tanpa menunggu lebih lama, Feng Yun buru-buru mulai membuka ikatan pakaiannya. Segera dadanya yang telanjang muncul di pandangannya, dia dengan cepat membenamkan wajahnya ke belahan dadanya. Tertawa, Hubi, kamu terlihat lapar malam ini. Tang Yue terkeke pelan dan berkata sambil memegangi kepalanya dan memainkan rambutnya. Tentu saja, aku lapar malam ini. Dia merabah-rabah sedikit ke salah satunya sambil mencium yang lain. Em, Hubi, makan aku daripada malam ini. Tang Yue terus mengerang sementara Feng Yun melakukan sihir di tubuhnya. Setelah bermain dengan dadanya selama beberapa waktu, dia lebih banyak bergerak ke bawah. Dia menikmati mencium perutnya yang kencang dan mencapai taman sucinya. Em, Tang Yue mengeluarkan erangannya. Dan sekarang dia melihat Feng Yun menatapnya yang meneteskan cairan dengan mengancam. Oh, baunya enak. Feng Yun mengedipkan matanya sebelum memberinya mengjilat yang lesat dengan lidahnya. Ah, hanya dengan satu jilatan, Tang Yue merasa tubuhnya diliputi kenikmatan. Tubuhnya menggigil liar saat dia menikmati kesenangan yang diberikan kepadanya oleh Feng Yun. Feng Yun memegang pahanya erat-erat dan membenamkan wajahnya ke dalam gua madunya sementara bibirnya menutupi bibirnya. Menjulurkan lidahnya, Feng Yun menggerakkan lidahnya ke dalamnya yang manis dan memutarnya ke dalam. AGGGH gelombang-gelombang-gelombang suamiku. Melihatnya basah oleh cairannya, Feng Yun memutuskan untuk pindah ke hal utama. Dia meletakkan ujung kemaluannya tepat di dekat pintu masuk merah. Mudanya, HPH, HPH, itu. Tang Yue kehabisan napas karena semua kebahagiaan itu. Dia melihat batang Feng Yun yang sangat besar yang siap untuk membantingnya yang terbuka. Siap-siap, Feng Yun mengumumkan dan mulai mendorongnya perlahan ke dalamnya, meregangkannya. Ah, Tang Yue mengerang karena senang. Sebagai ayam jauh di dalamnya mulai mencengkeram itu. Perlahan tapi pasti kemaluannya diselimuti olehnya, menyentuh rahimnya. Feng Yun bisa merasakan bagian dalam yang panas di kemaluannya. Feng Yun meraih paha putih susu untuk dukungan dan mulai menarik dan mendorong kemaluannya masuk dan keluar darinya. Dia terus meningkatkan langkahnya melihat bahwa Tang Yue semakin nyaman. Asteris PAH asteris Asteris PAH asteris Asteris PAH asteris Ah, ah, ah. Feng Yun terus menyodorkannya dengan besarnya. Dengan setiap dorongan, nyah yang besar dan lembut bergoyang-goyang yang merupakan pemandangan yang bagus untuk Feng Yun. Ya dewa, suami, kamu, sangat baik. Feng Yun dengan ganas memukul-mukulnya. Sementara Feng Yun dapat dengan mudah mengontrol kapan dia bisa cum, dia memperhatikan bahwa Tang Yue sangat dekat dengan orgasme. Oh, 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 hubi, aku cuming. Gelombang kebahagiaan menjalari tubuhnya, nyah mengepal erat di sekitar Feng Yun yang telah menghentikan momennya. Feng Yun memberi sedikit tamparan ke pahanya. Dia menariknya keluar yang meneteskan air maninya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia memutar tubuhnya, pantat besarnya sekarang menghadapnya. Asteris TAM PARAN Asteris Oh, Tang Yue mengerang saat Feng Yun memukul pantatnya. Sementara Feng Yun meraih pipi pantatnya, meletakkan kemaluannya sekali lagi dekat dengannya dalam posisi dogi. Asteris PAH Asteris Asteris PAH Asteris Asteris PAH Asteris Ah, ah, terlalu dalam. Feng Yun menyeruduknya jauh di dalam Tang Yue dari belakang. Dia erat meraih pantat gemuknya dari belakang untuk dukungan. Asteris TAM PARAN Asteris Ah, dia sering memukul pantatnya menyebabkan pantatnya sedikit memerah saat menyodorkannya. Tang Yue meraih seprai dengan erat dan wajahnya berada di atas tempat tidur. Tang Yue sekali lagi hampir mencapai orgasme dari semua sialan itu. Feng Yun meningkatkan langkahnya ke tingkat lain mengamati keadaannya. Gelombang lain yang akrab tetapi intens mengalir melalui tubuhnya. Namun kali ini bukan hanya dia yang mengalaminya. Secara bersamaan, Feng Yun menembakkan bebannya di dalam rahimnya. Arg, Feng Yun mengerang saatnya memerasnya dari setiap tetes air mani. Merasakan cairan panas mengalir di dalam tubuhnya yang menggigil. Kesenangan Tang Yue meningkat pesat. Kepuasan yang dia rasakan saat itu luar biasa. Huh, itu luar biasa. Suami, em gelombang-gelombang, Tang Yue mengerang senang. Sebelumnya dia sakit dan tubuhnya tidak kuat. Jadi Feng Yun tidak pernah menjadi liar padanya. Tetapi sekarang tubuhnya sehat dan dapat menahan cinta liar Feng Yun. Tang Yue menginginkan yang kuat sebelum sekarang keinginannya dapat terpenuhi. Tubuh Tang Yue masih menggigil dan pikirannya masih terperangkap dalam kebahagiaan. Bagaimana itu? Feng Yun bertanya sambil tersenyum. Itu luar biasa, suamiku. Tapi aku ingin lebih banyak suami gelombang. Dia tertawa ketika dia berbalik. Setelah itu dia dengan cepat mendorong Feng Yun ke tempat tidur dan naik ke atas. Duduk di pinggangnya. Dia menatap wajahnya dengan senyum menggoda dan berkata, Hubi, kamu bukan satu-satunya yang lapar. Aku juga sangat lapar. Senyum lebar terpampang di wajahnya saat Feng Yun berkata, Kalau begitu, datanglah, istriku tercinta. Mari kita makan satu sama lain. Tang Yue mengjilat bibirnya lalu mulai menunggangi kemaluannya. Malam masih muda, keduanya bercinta hingga dini hari. Sinar matahari pagi memasuki ruangan, menerangi ruangan. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik sedang tidur di tempat tidur, saling berpelukan. Ibu, ibu. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar dari luar ruangan. Seorang anak mengetuk pintu sambil berteriak keras. Hem gelombang-gelombang, wajah pria itu mengernyit saat dia terbangun oleh suara itu. Dia membuka wajahnya dan berkata dengan enggan, mengapa anak itu membuat keributan sepagi ini. Si betina juga dibangunkan oleh panggilan anak itu. Dia membuka matanya yang dipenuhi rasa kantuk. Dia melihat sekeliling, dan melihat cahaya terang di ruangan itu. Dia berkata dengan lemah, hubi, sepertinya kita ketiduran. Ayo bangun. Tidak, aku ingin tidur lebih lama. Feng Yun berkata sambil menutup matanya lagi untuk tidur dan memeluk istrinya. Tok-tok, bu, sekali lagi, suara seorang anak terdengar dari luar. Ayo bangun. Ling Er memanggil. Mengatakan bahwa dia memberikan ciuman ringan kepada pria itu sebelum bangun. Feng Yun dan Tang Yue keduanya bangkit dari tempat tidur dan mulai mengenakan pakaian mereka. Setelah mengenakan pakaian, Tang Yue pergi untuk membuka pintu dan menemukan Xian Ling berdiri di pintu. Melihat ibunya, Xian Ling menjadi bersemangat. Ibu, Tang Yue tersenyum manis saat dia mengambil Xian Ling dan bertanya, apa yang terjadi? Ling Er. Ibu, aku lapar, kata Xian Ling dengan menyedihkan. Pembantu Fang yang merupakan salah satu dari dua pelayan pribadi Xian Ling juga berdiri di luar. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan berkata, Nyonya, Tuan Muda mengatakan dia ingin memakan makanan yang dimasak oleh Anda. Saya mencoba menghentikan Tuan Muda, tapi tidak masalah. Tang Yue dengan lembut berkata, bagaimana dia bisa menyalahkan pelayan? Dia sangat menyadari sikap keras kepala anaknya. Berat, beraninya kamu mengganggu tidurku. Pantatmu pasti gatal karena dipukuli dengan benar. Saat si kecil merayakan kegembiraan, tiba-tiba hawa dingin terdengar di telinganya menguras warna dari wajahnya. Fa, ayah, Xian Ling dengan takut menatap pria yang baru saja tiba di depannya, menatapnya dengan mata dingin. Oke, oke, jangan terlalu menakuti Ling Er. Seperti biasa, keibuan Tang Yue maju untuk melindungi anaknya yang tidak begitu polos. Setelah beberapa saat, Feng Yun keluar dari kamar dan pergi ke rumah Li Dong Mei untuk menemui sepupunya. Menurut ibunya, dia datang ke rumahnya untuk menemuinya beberapa kali ketika dia berkultivasi dalam pengasingan. Feng Yun juga penasaran dan ingin tahu mengapa dia ingin bertemu dengannya. Secara kebetulan, Mo Wen Qian baru saja keluar dari rumah bersama dua gadis lain untuk berjalan-jalan. Feng Yun yang sedang dalam perjalanan ke rumahnya dan bertemu dengannya. Feng Yun menatap gadis-gadis yang berjalan ke arahnya. Perhatiannya secara alami tertarik pada keindahan di tengah. Rambut ikal panjang berwarna coklat, wajah bulat yang cantik, dan mata coklat yang jernih, serta sosoknya yang i. Secara total, dia adalah gadis cantik yang cantik seperti istrinya Tang Yue. Dia mengenakan pakaian ketat yang indah hari ini yang meningkatkan lekuk tubuhinya lebih jauh. Feng Yun, serungo Wen Qian lembut melihat pria di depan. Wen Qian, Feng Yun menunjukkan senyum dan menggumamkan nama gadis itu dengan lembut. Itu tidak lain adalah Mo Wen Qian, putri kebanggaanmu Tian dan Li Dong Mei. Di generasi muda, Mo Wen Qian dulunya sangat bangga dengan klanmu sampai Feng Yun tiba. Sementara Feng Yun mengamatinya, Mo Wen Qian juga melakukan hal yang sama. Dia menatap pemuda tampan yang tampaknya menjadi lebih tampan dan dewasa daripada terakhir kali dia melihatnya. Halo, Feng Yun, sudah lama, Mo Wen Qian berjalan ke arahnya dan berkata, Memang, lama, bagaimana kerajaan kura-kura hitam, Feng Yun berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, kata Mo Wen Qian. Dia mengamati ekspresinya terus-menerus, pasti seperti yang dikatakan ibunya, Feng Yun tidak menunjukkan kebencian dan kebencian di wajahnya. Apalagi cara dia merespon, sepertinya dia tidak terkejut melihatnya. Saya baru saja keluar dari pengasingan. Ibu berkata bahwa kamu ingin bertemu denganku, jadi aku akan pergi ke rumahmu untuk menemuimu. Jadi apa itu? Feng Yun berkata dengan ringan. Apakah Anda ingat bahwa selama final kompetisi besar, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk bertarung? Anda mengatakan kepada saya bahwa ketika kita akan bertemu lain kali, kita akan bertarung. Saya tidak sabar untuk menantang Anda lagi, Mo Wen Qian berkata dengan niat bertarung. Oh, itu dia, tidak masalah, saya ingin melihat apa yang Anda pelajari di Kekaisaran. Feng Yun menganggup dalam kesadaran dan berkata, Yah, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Mo Wen Qian. Mo Wen Qian dan Feng Yun berjalan berdampingan saat mereka pergi ke arena bela di Riklan. Ada beberapa anak muda yang berlatih di lapangan. Kedatangan Feng Yun dan Mo Wen Qian langsung menarik perhatian mereka. Keduanya adalah jenius yang diberkati surga dari klanmu. Salam kakak laki-laki dan kakak perempuan. Anak-anak muda menyambutnya dengan antusias. Kakak, kakak perempuan, apakah kamu di sini untuk berlatih? Seorang pemuda bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yun mengangguk ringan dan berkata, Saya dan sister Wen Qian datang ke sini untuk cadangan. Bisakah kalian mengosongkan lapangan sebentar? Petik 2 Tentu, beri kami waktu sebentar, kata pemuda itu. Kemudian dia berbalik dan berteriak dengan keras. Semua orang mengosongkan lapangan. Kakak laki-laki dan perempuan akan berpisah di lapangan. Wow, mereka akan pergi. Benar-benar hebat. Luar biasa, saya selalu ingin menyaksikan keterampilan bela diri kakak laki-laki dan perempuan. Anak-anak bersorak saat mereka membersihkan lapangan. Dalam waktu kurang dari satu menit, seluruh arena dibersihkan, dan semua anak muda berkumpul jauh dari arena. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Feng Yun dan Mu Wen Qian keduanya adalah pembudidaya alam mendalam surga. Pertarungan mereka pasti sengit. Tidak ada yang ingin terjebak di tengah pertempuran mereka. Anak-anak muda secara alami antusias dengan pertempuran mereka. Mereka mulai menyebarkan berita. Tidak butuh waktu lama dan berita tentang kecepatan cadangan ke seluruh klan. Banyak yang keluar dari rumah mereka ke lapangan untuk menyaksikan pertempuran. Feng Yun dan Mu Wen Qian berdiri di tengah lapangan. Feng Yun memandang gadis yang berdiri sekitar 20 meter darinya dan berkata, Bisakah kita mulai? Jika kita bertarung dengan kekuatan penuh, seluruh klan akan hancur. Bagaimana kalau kita menurunkan kekuatan kita ke tahap awal sky profound realm dan bertarung? Mu Wen Qian menyarankan. Tentu, Feng Yun mengangguk. Mengatakan bahwa dia menyegel kekuatannya ke tahap awal alam mendalam langit. Mu Wen Qian juga melakukan hal yang sama. Itu adalah proses yang sangat umum dan tidak memerlukan kekuatan atau harta tambahan. Tetapi bahkan jika mereka menyegel energi roh mereka, kekuatan tempur mereka akan tetap lebih kuat daripada para pembudidaya alam langit yang dalam biasa karena keterampilan bela diri tingkat tinggi, pengalaman, dan ki yang lebih kuat. Aku mulai. Mu Wen Qian berkata sambil mengeluarkan pedang merah panjang dari cincin penyimpanannya. Dengan ini, aura kuat meledak darinya dan teriakan Phoenix terdengar di kehampaan. Sebuah hantu Red Fire Phoenix muncul di atas kepalamu Wen Qian yang tampak megah. Wow, Phoenix api merah. Anak-anak muda berseru dengan keras dan menatap Red Fire Phoenix dengan kagum. Feng Yun memandang hantu Phoenix api merah dengan tatapan serius, tiba-tiba senyum muncul di wajahnya ketika dia menemukan sesuatu. Hmm, sepertinya kamu menemukan sesuatu yang bagus di kekaisaran. Mu Wen Qian tidak terlalu terkejut saat mendengar ucapan Feng Yun. Jika dia tidak dapat menemukan kelainan di Red Fire Phoenix-nya, maka dia akan mengecewakannya. Dia menganggup dan berkata, Saya cukup beruntung untuk mendapatkan esensi darah dari Red Fire Phoenix selama petualangan di kekaisaran. Setelah menyerap esensi darah Phoenix, garis keturunan Red Fire Phoenix saya telah sangat diperkuat. Petik 2 Feng Yun mengangguk puas dan berkata, Tidak buruk, sekarang Anda memiliki garis keturunan asli dari binatang suci. Kalau begitu mari kita lihat garis keturunan siapa yang lebih kuat. Petik 2 Setelah Feng Yun selesai berbicara, dia juga melepaskan aura garis keturunannya, hantu naga muncul di atas Feng Yun yang tampak semegah Phoenix api merah. Naga emas Feng Yun dan Phoenix merah Mu Wen Qian membawa tekanan besar di sekitarnya. Semua orang yang menonton dari pinggir lapangan bisa merasakannya. Mengaum, menangis, naga emas meraung sementara Phoenix merah menjerit keras dan bergegas satu sama lain. Dua aura kuat bertabrakan di luar angkasa. Di sisi lain, baik Feng Yun maupun Mu Wen Qian tidak memperhatikan pertarungan naga dan Phoenix. Itu bukan pertempuran nyata, itu adalah pertempuran garis keturunan, yang garis keturunannya lebih kuat. Sebuah pedang muncul di kelas Feng Yun yang sama dengan pedang Mu Wen Qian. Keduanya tidak menggunakan senjata terbaik mereka karena mereka terlalu kuat untuk digunakan sebagai cadangan ramah. Pedang Mu Wen Qian ditelan oleh api merah panas sementara pedang Feng Yun ditutupi dengan api emas gelap. Mu Wen Qian mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Yun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, kecepatannya meningkat dengan setiap langkah, segera kecepatannya menjadi sangat cepat meninggalkan gambar kabur saja. Tidak buruk, mata Feng Yun sedikit menyipit dan memujinya. Keterampilan gerakannya sangat bagus, dan itu mirip dengan keterampilan gerakannya, langkah hantu. Dan dia tahu bahwa dia melatih keterampilan gerakannya dengan hampir sempurna. Dalam beberapa detik, Feng Yun dikelilingi oleh lusinan hantu Mu Wen Qian, yang semuanya tampak sama. Sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tiba-tiba, Feng Yun mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dentang. Ternyata, Mu Wen Qian tiba di belakang Feng Yun diam-diam menggunakan hantu sebagai umpan untuk mengalihkan perhatiannya. Kecepatanmu tidak buruk, Feng Yun dengan mudah memblokir pedang Mu Wen Qian dan berkata, Mu Wen Qian tersenyum lembut dan berkata, kecepatanmu juga tidak buruk. Mengatakan bahwa dia sekali lagi menyerang Feng Yun dengan pedangnya, dan Feng Yun secara alami memblokirnya dengan mudah. Sama seperti itu, keduanya mulai bertarung menggunakan keterampilan pedang mereka. Kecepatan mereka terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, anak-anak hanya melihat dua gambar kabur berjalan di lapangan di sana-sini. Dentang, 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 hanya mereka yang kuat yang bisa melihat sosok mereka dengan jelas dan mengamati keterampilan mereka. Wow, layak untuk jenius kelas dunia. Mereka jelas berada di level yang berbeda, kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Memang, bahkan setelah menurunkan kultivasi mereka ke alam mendalam langit tahap awal, mereka masih bisa membawa kekuatan yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, Mu Wen Qian dan Feng Yun akhirnya berhenti dan mundur. Mu Wen Qian menatap Feng Yun dengan mata menyipit dan berkata, Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam ilmu pedang. Feng Yun hanya tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, Biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan, jangan menahan kali ini. Tentu, Mu Wen Qian mengangguk saat dia mengayunkan pedangnya secara vertikal. Pedang merah melepaskan api merah besar di udara yang mengembun menjadi busur api besar di ruang bergerak menuju Feng Yun. Saya tahu bahwa Anda memiliki api surgawi, tetapi Phoenix. Saya lebih kuat dari api surgawi biasa. Katamu Wen Qian saat busur api bergerak menuju Feng Yun. Bahkan sebelum busur api merah mendekatinya, Feng Yun bisa merasakan panas yang luar biasa dari api Phoenix merahnya. Dikatakan bahwa api Phoenix bisa membakar segala sesuatu di langit dan bumi. Tidak ada nyala api surgawi yang bisa dibandingkan dengan nyala api Phoenix surgawi. Secara alami, nyala api Mu Wen Qian tidak sekuat itu, bagaimanapun juga itu bukanlah nyala api Phoenix yang sebenarnya. Hanya Phoenix surgawi sejati yang bisa menghasilkan nyala api yang begitu menakutkan. Tapi api Phoenix merah Mu Wen Qian ini jelas tidak lebih lemah dari api surgawi. Feng Yun tidak yakin bahwa api iblisnya bisa menang melawan api Phoenix merahnya. Feng Yun tidak ragu-ragu untuk melepaskan api emas gelapnya. Api emas dan api merah saling bertabrakan di udara, dan gumpalan api menyebar ke sekitarnya karena tabrakan. Cepat mundur, jangan biarkan api ini menyentuh tubuhmu. Mereka mematikan. Anak-anak muda itu berteriak dan mundur ketakutan. Tak satupun dari mereka ingin disentuh oleh api yang bisa membakar para pembudidaya Sky Profound Realm seperti mereka menjadi abu dalam hitungan detik. Menangis, sebuah tangisan terdengar saat Phoenix api muncul di atas Mu Wen Qian. Itu adalah Phoenix hantu tapi api yang diringkas oleh Kiroh Mu Wen Qian. Itu adalah gerakan khas Mu Wen Qian yang dia gunakan dalam kompetisi besar. Phoenix api, Mu Wen Qian mengendalikan Phoenix api untuk menyerang Feng Yun. Phoenix api naik ke langit sebelum menyelam ke arah Feng Yun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perisai naga, melihat Phoenix api yang masuk, Feng Yun menggunakan keterampilan bertahan terbarunya. Seekor naga emas mengembun, berputar-putar di sekelilingnya. Fire Phoenix langsung menabrak naga emas. Bang! Gelombang-gelombang, gelombang kejut besar muncul, dan api merah meledak dan menelan seluruh naga emas. Serangan yang sangat kuat, saya khawatir para pembudidaya alam mendalam surga biasa tidak dapat memblokir serangan ini. Petik 2, Saudari Wen Qian benar-benar terlalu kuat. Feng Yun juga tidak lemah. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa semua serangan sebelumnya terhadap Saudari Wen Qian dengan mudah diselesaikan oleh Saudara Feng Yun? Petik 2, ya? Feng Yun terlalu kuat. Dikatakan bahwa dia mengolah tubuh dan ki. Tubuh fisiknya sudah mencapai tubuh Dao level 4 bahkan mungkin lebih tinggi. Serius? Berkultivasi satu jalur sudah sangat membosankan, dan mengganggu Yun adalah mengolah kedua jalur. Terlalu sedikit orang yang mengejar kultivasi tubuh karena terlalu sulit untuk berkultivasi dan membutuhkan banyak sumber daya. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Ini adalah perbedaan antara jenius dan orang biasa. Mari kita lupakan itu. Mari kita lihat apakah Saudara Feng Yun dapat memblokir serangan ini atau tidak. Anak-anak muda berkomentar saat mereka menyaksikan pertempuran dengan penuh semangat. Jumlah penonton meningkat tiga atau empat kali sekarang. Banyak orang tertarik pada pertempuran dua. Api merah padam, dan mereka menemukan tanah di bawah Feng Yun dihancurkan oleh dampaknya. Feng Yun masih berdiri di tempat yang sama-sama sekali tidak terluka. Loh, dia memblokirnya tanpa mendapatkan satu pun cedera. Anak-anak muda itu berseru melihat Feng Yun masih berdiri tanpa cedera. Bahkan Mu Wen Kian sedikit terkejut. Jika itu adalah kekuatan penuhmu maka aku sedikit kecewa. Feng Yun maju beberapa langkah dan berkata. Pedangnya bergetar sedikit saat dia akan menyerang. Ambil ini. Feng Yun berkata sambil mengayunkan pedangnya. Ratusan pedang api mengembun di langit, menembak ke arah Mu Wen Kian. Hujan meteor. Mu Wen Kian menyambut pedang api yang masuk tanpa rasa takut. Phoenix api merah lain muncul dan membentuk perisai di. Sekelilingnya, pedang api Feng Yun menabrak perisai Mu Wen Kian tetapi tidak bisa menembusnya. Feng Yun sudah mengharapkan ini. Dia menyerang lagi. Roda api Nirvana. Roda api besar muncul di langit dan menabrak perisai Mu Wen Kian. Kali ini perisainya menunjukkan tanda-tanda pecah. Meskipun perisainya rusak, Mu Wen Kian mampu memblokirnya tanpa cedera. Mu Wen Kian menyerang lagi. Feng Yun juga tidak meninggalkan dan melawannya dalam suasana hati yang gembira. Keduanya bertarung saat mereka bertukar banyak pukulan, dan pedang mereka bertabrakan dari waktu ke waktu, menciptakan percikan api di ruang angkasa. Mereka tampaknya memiliki stamina dan semangat ki yang tak ada habisnya. Bahkan setelah pertempuran berjam-jam, mereka masih bertahan. Banyak keterampilan bela diri yang ditunjukkan oleh dua orang saat mereka bertarung. Dari jauh, Mu King, Li Dong Mei, Penatua Hua, tetua klanmu penggarap alam mendalam berdaulat Tang Yue, dan beberapa tetua lainnya sedang menonton pertempuran. Jadi ini Feng Yun. Dia memang jenius. Anehnya, dia memiliki garis keturunan naga surgawi. Penatua Hua terkesan dengan bakat dan kekuatan Feng Yun. Sebenarnya, dia dikejutkan oleh kekuatan Feng Yun. Kita harus tahu bahwa Mu Wen Qian telah menjadi salah satu jenius teratas dari Kekaisaran Kura-Kura Hitam setelah dia memperkuat garis keturunan Fire Phoenix. Dan kekuatannya bisa ditempatkan di sepuluh besar di antara generasi muda Kekaisaran Kura-Kura Hitam. Feng Yun bisa melawannya secara merata benar-benar mengesankan. Tapi dua hal yang paling mengejutkannya adalah keterampilan bela diri yang ditunjukkan oleh Feng Yun dan penguasaan keterampilan ini. Semua orang salah satu dari mereka keterampilan bela diri peringkat tinggi, dan dia menguasai banyak dari mereka. Bahkan di Kekaisaran, sulit untuk menemukan begitu banyak keterampilan bela diri peringkat tinggi. Dan bahkan jika seseorang memperoleh banyak keterampilan bela diri tingkat tinggi, tidak pasti dia bisa mempelajari semuanya. Semakin tinggi tingkat keterampilan bela diri, semakin sulit untuk berlatih. Dan penguasaan Feng Yun atas keterampilan ini hampir mencapai kesempurnaan. Berapa banyak bakat yang dibutuhkan untuk menguasai begitu banyak keterampilan hingga sempurna. Jika Feng Yun adalah seorang lelaki tua yang berkultivasi selama 100 tahun, dia bisa memahaminya. Bahkan seekor keledai dapat mempelajari seni bela diri yang mendalam dalam waktu yang lama. Tapi dia hanyalah seorang pemuda yang mengolaki jalur dan tubuh serta jalur pedang dan menguasai banyak keterampilan bela diri tingkat tinggi pada usia 22 tahun. Matriarching, dari mana Feng Yun mempelajari keterampilan bela diri ini? Apakah dia punya tuan? Penatua Hua tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Elder Hua, saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang Fan Clan. Tuan Feng Yun adalah tetua dari klan Fan, kata Mu King. Feng Yun melarangnya mengungkap identitas Huang Xiaowen. Tapi dia juga tidak ingin menyinggung wanita tua itu, jadi dia hanya bisa menggunakan nama Fan Xingjuan. Hem, klan penggemar. Saya rasa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mata tetua Hua menatap perlahan saat dia merenung dan menggelengkan kepalanya perlahan. Yah, tidak mengherankan bahwa tetua Hua belum pernah mendengarnya. Itu terletak sangat jauh dari kerajaan Kura-Kura Hitam. Terlebih lagi, Fan Clan adalah klan tua yang hidup terpencil. Mu King menjelaskan, pena tua Hua mengangguk ringan. Dia mencatat nama Fan Clan di benaknya. Dia akan memeriksanya setelah kembali ke Kekaisaran. Dia ingin tahu tentang Tuan Feng Yun yang bisa melatih anak muda yang begitu mengerikan. Berapa banyak energi roh yang mereka miliki, sepertinya tidak ada habisnya. Yah, keduanya adalah orang-orang berbakat dan mengembangkan. Teknik kultivasi terkuat, mereka pasti memiliki dantian yang lebih besar yang dapat menyimpan ki roh dalam jumlah yang lebih besar. Anak-anak muda berkomentar dan mengobrol sambil menonton pertempuran. Setelah berjuang lama, Mo Wen Qian mundur sambil terengah-engah. Dia menatap Feng Yun dengan ekspresi tertegun. Dia sudah terengah-engah sementara ekspresi Feng Yun tenang seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Kita harus tahu bahwa mereka telah berjuang selama berjam-jam, dan dia tidak menahan sedikitpun. Meskipun dia berharap Feng Yun akan kuat, tidak menyangka dia akan begitu kuat. Dia belum mematahkan pertahanannya. Saudari Wen Qian, kamu luar biasa. Bagaimana kalau kita menyebutnya seri? Jika kita salah menggunakan kekuatan penuh kita, seluruh kediaman klan akan dihancurkan oleh ki roh kita. Feng Yun berkata dengan lembut. Sebenarnya, jika dia ingin mengalahkan Mo Wen Qian, sangat sulit baginya untuk melakukannya. Dia hanya menggunakan 50 hingga 60 persen kekuatannya dalam pertarungan. Bukan karena Mo Wen Qian lemah, dia sangat kuat. Dapat dikatakan dia bisa membunuh pembudidaya alam mendalam surga tahap akhir atau puncak biasa dengan mudah. Hanya beberapa individu berbakat yang bisa menjadi lawannya. Jika Feng Yun tidak mengolah tubuh Dao, dia akan kesulitan untuk mengalahkannya. Mo Wen Qian mendengarkan saran Feng Yun dan mengangguk. Feng Yun, kamu benar-benar kuat. Saya merasa bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda. Ini bukan akhir, kami akan bertarung lagi. Dia menatap Feng Yun dan berkata dengan ekspresi penuh tekad. Niat pertempuran di matanya masih belum hilang. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan banyak peluang di masa depan. Feng Yun tersenyum dan berkata sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam cincin penyimpanannya. Terima kasih, Feng Yun. Saya belajar banyak dari cadangan hari ini. Mo Wen Qian berkata sambil juga menyingkirkan pedangnya. Sama di sini, Feng Yun menjawab sambil tersenyum. Saat mereka mengakhiri waktu luang mereka yang ramah. Apa? Gambaran? Tidak mungkin? Bertarung. Kami ingin melihat lebih banyak. Anak-anak merasa kecewa melihat Feng Yun menghentikan pertempuran. Mereka jelas enggan menerima hasilnya. Huh, aku bertaruh ribuan batu untuk saudara Yun. Saya juga. Aku bertaruh pada sister Wen Qian. Banyak dari mereka telah memasang taruhan. Sayangnya, mereka menyebutnya seri. Mu Qing, Li Dong Mei, dan Penatua Hua berjalan menuju Feng Yun dan Mu Wen Qian. Penatua Hua menatap Feng Yun dengan ketakutan. Ibu, Tante, Mu Wen Qian dan Feng Yun menyapa mereka dengan sopan. Nak, kamu memiliki bakat yang bagus. Kursi ini benar-benar membuatmu takjub hari ini. Wanita tua itu memuji Feng Yun tanpa menahan diri. Feng Yun memandang wanita tua itu dan membungkuk. Feng Yun menyapa Penatua. Wanita tua itu adalah ahli ranah mendalam yang berdaulat dan pakaiannya juga sedikit berbeda. Feng Yun menebak wanita ini pastilah tetua dari kerajaan kura-kura hitam yang datang bersama Mu Wen Qian. Ibunya menyebutkan namanya sebelumnya. Para wanita itu mengucapkan beberapa kata pujian sebelum pergi. Feng Yun hendak pergi tetapi Mu Wen Qian memintanya untuk menemaninya jalan-jalan. Feng Yun dan Mu Wen Qian berjalan berdampingan. Mu Wen Qian tampak ragu untuk menanyakan sesuatu. Feng Yun menunggu diam-diam agar dia berbicara. F. Feng Yun, apakah kamu membenci ayahku? Mu Wen Qian akhirnya membangun keberanian dan berkata. Feng Yun sedikit ditarik kembali setelah mendengar kata-katanya. Dia memandangnya sejenak dan berkata, Bagaimana menurutmu? Haruskah aku membencinya atau tidak? Saya tahu bahwa tindakan ayah saya tidak etis. Aku juga membenci ayahku atas apa yang dia lakukan pada keluargamu. Meskipun saya tahu itu tidak ada artinya, saya masih ingin meminta maaf kepada Anda. Atas nama ayah saya, Mu Wen Qian berkata dengan tatapan tulus. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Jika saya ingin menyalahkan seseorang yang akan menjadi ayah dan tetua Anda dari klanmu. Feng Yun mengguncangnya dengan tenang dan berkata, Dan maaf, tapi aku tidak bisa menerima permintaan maafmu. Cepat atau lambat, saya akan memintanya dari Mu Tian sendiri. Feng Yun berkata dengan tegas, Mu Wen Qian merasa berkonflik. Jangan terjerat dengan masa lalu. Ceritakan sesuatu tentang kekaisaran, bagaimana kabar orang lain di kekaisaran. Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata, Melihat dia tidak ingin membicarakan masa lalu, Mu Wen Qian juga berhenti. Dia berpikir sejenak dan berkata, Utusan kekaisaran Kura-Kura Hitam membawa kita semua ke kekaisaran Kura-Kura Hitam di mana kita diterima di Akademi Kekaisaran Kerajaan Kura-Kura Hitam. Akademi ini dibangun oleh Kekaisaran Kura-Kura Hitam di masa lalu, itulah mengapa dinamai Akademi Kekaisaran. Tetapi ratusan tahun kemudian, Akademi Kekaisaran terlepas dari sistem kekuatan Kekaisaran Kura-Kura Hitam dan menjadi organisasi independen. Dengan berlalunya waktu, Akademi Kekaisaran membudidayakan banyak pembudidaya kuat yang menjadi pilar Akademi. Akhirnya, Akademi menjadi kekuatan paling menjanjikan di Kekaisaran Kura-Kura Hitam. Sekarang banyak jenius dari seluruh Kekaisaran datang ke Akademi untuk belajar. Akademi jauh berbeda dari sekte, Anda dapat pergi kapan saja. Ini memiliki aturan bahwa seseorang hanya bisa tinggal dan belajar di Akademi selama maksimal 10 tahun. Setelah kelulusan selama 10 tahun itu, kamu harus meninggalkan Akademi. Feng Yun mengangguk pelan sambil terus berbicara. Dia terkejut ketika mendengar sejarah Akademi dan peraturannya. Semua orang yang pergi bersamaku tumbuh pesat setelah bergabung dengan Akademi. Kamu harus ingat Yang Jian. Tentu saja, Feng Yun mengangguk. Yang Jian adalah murid utama dari Mystic Heaven Peak, SWAT Maniac. Setelah dia masuk Akademi, bakatnya diakui oleh wakil dekan Akademi yang juga pecinta pedang. Dia memberinya teknik pedang kuno sutra hati pedang. Dikatakan bahwa ini adalah teknik pedang terkuat di Akademi. Dan Yang Jian adalah satu-satunya murid yang berhasil mempraktekkan teknik ini dalam 100 tahun terakhir. Oh, dia memang seorang maniak pedang. Dia mencintai pedang lebih dari apapun. Bakat ilmu pedangnya selalu luar biasa. Dia hanya kekurangan teknik yang kuat. Feng Yun berkata sambil tertawa. Hem, itu benar. Dia selalu berlatih pedang dalam pengasingan, dan jarang keluar hanya untuk menantang murid senior Akademi. Bahkan wakil dekan mendorongnya untuk menjadi sedikit ekstrovert. Mu Wen Qian berkata dengan desahan lembut. Bagaimana dengan Zhao Mingyue? Feng Yun bertanya dengan antisipasi saat gambar kecantikan berambut emas muncul di benaknya. Zhao Mingyue juga seorang murid dari puncak surga mistik serta pacarnya yang juga pergi ke kekaisaran bersama orang lain. Sebelum berpisah, Feng Yun berjanji padanya bahwa dia akan datang ke kekaisaran kura-kura hitam untuk mencarinya. Dia sangat ingin tahu situasinya. Zhao Mingyue, tentu, Mu Wen Qian berpikir sejenak dan berkata, dia baik-baik saja di Akademi. Sama seperti saya, dia menjadi murid atas nama seorang penatua yang berspesialisasi dalam seni tombak. Belum lama ini, dia menerobos alam mendalam tahap tengah surga. Karena hanya ada sedikit pemegang tombak di Akademi, dia bisa menikmati lebih banyak sumber daya. Feng Yun dan Mu Wen Qian mengobrol sebentar sebelum berpisah. Mereka membicarakan berbagai hal. Mu Wen Qian juga penasaran dengan petualangan Feng Yun. Feng Yun secara alami memberitahunya bahwa dia pergi bersama Fan Xingjuan ke klan Fan untuk berlatih. Pada siang hari, Mu Qing mengirim seorang pelayan ke klan Cao. Saat klan Cao mendapatkan surat itu, mereka mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Mu Qing baru saja mengirim surat, dia berkata bahwa Mu klan ingin menandatangani perjanjian damai dengan klan kami. Apa yang kalian pikirkan? Patriar klan Cao menunjukkan surat itu kepada para tetua dan bertanya. Huff, apa yang harus dipikirkan? Merobeknya, ketika dua pihak memiliki kedudukan yang sama, mereka dapat menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi klan kami secara alami lebih kuat dari mereka. Salah satu tetua berkata dengan arogan. Haha, sepertinya Mu Qing kehilangan kesabarannya. Penatua lain tertawa jijik. Yah, itu diharapkan. Mereka bersembunyi di gua mereka selama sebulan. Bisnis mereka terus-menerus ditekan oleh klan besar lainnya. Mereka tidak punya banyak pilihan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar ketika seorang lelaki tua muncul di ruangan itu. Itu tidak lain adalah leluhur dari klan Cao. Salam leluhur. Semua orang menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Patriark menjelaskan kepada leluhur. Leluhur merenung sejenak dan berkata dengan senyum misterius. Beritahu mereka bahwa kita siap untuk berdamai dengan imbalan harta klanmu. Hah, kata leluhur mengejutkan para tetua. Kita harus tahu bahwa leluhur memiliki kebencian terbesar terhadap klanmu. Putranya meninggal di tanganmu Tian. Leluhur, tolong maafkan saya, tapi saya tidak mengerti mengapa kita harus berdamai dengan mereka. Salah satu penatua tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka sudah memutuskan untuk memusnahkan klanmu, jadi mengapa berdamai dengan mereka? Orang-orang dari klan itu akan tiba dalam tiga hari. Dengan cadangan mereka, kekaisaran kura-kura hitam tidak akan bisa menyelamatkan klanmu. Klanmu dilindungi oleh formasi yang kuat. Daripada membuang waktu kita untuk menghancurkan perisai kura-kura mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisi mereka di luar. Mereka pasti tidak akan mengundang kita ke klan mereka atau datang ke klan kita. Kemungkinan besar mereka akan memilih tempat alami untuk pertemuan itu. Kami akan menyergap mereka selama pertemuan. Orang tua itu berkata dengan senyum kejam. Sepertinya dia sudah melihat kehancuran klanmu. Nenek moyang benar-benar bijaksana, ini memang strategi yang hebat. Para tetua tertawa dengan arogan. Dua hari kemudian, siapkan perjamuan besar untuk tamu. Saya pribadi akan menyambut mereka. Setiap orang harus menuliskan dalam hati mereka bahwa kita tidak boleh menyinggung klan itu. Orang tua itu memandang semua orang dan berkata dengan nada serius. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, para tetua mengangguk dengan berat. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu diusir dari ruangan. Tepat ketika patriark akan pergi, seorang tetua setengah baya berbicara dengan tergesa-gesa. Leluhur, pavilion harta karun Phoenix akan mengadakan lelang dua hari kemudian. Dikatakan bahwa harta karun teratas akan muncul dalam pelelangan. Meskipun mereka belum mengungkapkan identitas harta karun itu, mereka mengatakan itu ditemukan oleh seorang kultifator nakal di alam rahasia. Petik 2 Oh, kata-kata tetua menangkap minat patriark. Dia berkata dengan tenang, kirim orang-orangmu ke pavilion harta karun Phoenix untuk menemukan harta karun misterius ini. Jika itu asli, maka kita harus mendapatkan harta ini. Patriark, pavilion harta karun Phoenix memiliki reputasi untuk dipegang. Mereka tidak akan rumor palsu untuk menarik orang banyak. Kata salah satu tetua, Kata-katamu memang benar. Patriark mengangguk, pavilion harta karun Phoenix adalah klan pedagang terbesar di dinasti Matahari Berkobar. Mereka tidak akan mencoba merusak reputasi jangka panjang mereka dengan menyebarkan desas-desus palsu. Penatua pertama, kamu akan menghadiri pelelangan secara pribadi. Apakah harta itu layak atau tidak, Anda akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Patriark berkata dengan ringan, Jangan khawatir, Patriark, saat ini, klan kami adalah klan terkuat di dinasti Matahari Berkobar. Tidak ada yang bisa merebut barang-barang dari telapak tangan kami. Aku akan membawa kembali harta itu. Penatua mengangkat dadanya dengan bangga dan berkata, Hem, segera klanmu menerima jawaban dari klan Chow. Empat hari kemudian, melihat bahwa klan Chow setuju untuk bertemu, dia merasa lega sekaligus tegang. Mu Qing tahu betul bahwa pertemuan ini tidak akan damai. Dia berbagi berita dengan anggota klan lainnya dan meminta pendapat mereka. Ini juga mencapai telinga Feng Yun, wajah Feng Yun sedikit mengernyit. Dia bergumam dengan nada dingin, sepertinya akan ada pertempuran besar di depan. Yue, bisakah kamu menghubungi imam besar dan mengundang beberapa ahli untuk meminta bantuan? Tidak perlu bagi Hai Prius untuk datang sendiri, cukup kirim beberapa ahli. Feng Yun bertanya pada Tang Yue. Feng Yun sedang duduk di sofa sementara Tang Yue duduk di pangkuannya, bersandar di dadanya. Tang Yue tersenyum menanggapi dan berkata, jangan khawatir sayang. Saya sudah menghubungi kakek, bantuan akan segera tiba. Petik 2, Bagus. Feng Yun mengangguk dengan senang hati. Hubi, kamu harus tahu bahwa jika seseorang bertemu lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, mundur adalah pilihan paling aman. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu harus lari. Tang Yue berkata dengan lembut. Belum lama ini, dia memberi saran kepada Feng Yun bahwa klanmu harus meninggalkan dinasti matahari berkobar. Ini adalah dunia yang luas di luar sana, perlu untuk tetap menjadi kota matahari berkobar. Secara alami meninggalkan kota matahari berkobar berarti meninggalkan semua warisan klanmu. Di masa lalu, klanmu juga memilih oksi ini dan selamat dari bencana. Saya tahu, tetapi para tetua klan belum siap untuk meninggalkan tanah leluhur mereka. Feng Yun menghela nafas. Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Memindahkan seluruh klan dari Blazing Sun City ke tempat lain itu sulit. Tetapi Feng Yun memiliki item cheat, pagoda hitam dapat menampung ribuan orang di dalamnya. Sangat mudah bagi Feng Yun untuk mengeluarkan seluruh mu klan dari Blazing Sun City di bawah hidung semua orang. Dia sudah memutuskan bahwa jika semuanya berjalan ke selatan dalam pertemuan itu, dia tidak akan ragu untuk melarikan diri bersama keluarganya. Tidak masalah jika ibunya setuju atau tidak, dia akan melarikan diri bersamanya dan anggota lain yang ingin hidup. Jika para tetua klan ingin mati bersama mu klan, mereka bisa mati. Feng Yun tidak akan mengganggu mereka. Yue, aku akan menyerahkan pagoda hitam padamu. Kalau-kalau aku tidak kembali, Mem Feng Yun berkata dengan ekspresi serius. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tang Yue memblokir bibirnya dengan jarinya. Jangan katakan itu. Tang Yue berkata dengan marah. Feng Yun melepaskan tangannya dengan tangannya dan berkata sambil memegangnya dengan lembut, Istriku tercinta, tidakkah kau mengenalku? Klan Cao tidak cukup mampu membunuhku. Saya memiliki jimat perlindungan dari dua ahli rilem mendalam tahap puncak divines dengan saya. Bahkan beberapa ahli divine profound rilem tidak dapat menahanku jika aku ingin melarikan diri apalagi dari klan Cao yang kecil. Suara Feng Yun memiliki keyakinan saat dia berbicara. Itu benar, Tang Yue menatap wajahnya dalam-dalam dan mengangguk. Oke, jika semuanya berjalan ke selatan, kumpulkan semua anggota klan yang tersisa ke dalam pagoda hitam dan melarikan diri dari kota matahari berkobar. Kemampuan tersembunyi pagoda hitam terlalu kuat, bahkan seorang pembudidaya alam yang mendalam tidak dapat mendeteksinya. Saya yakin Anda tidak akan kesulitan melarikan diri dari kota dengan aman. Feng Yun menjelaskan rencananya dengan cepat. Saya akan berdiskusi dengan ibu saya dan orang lain terlebih dahulu tentang hal ini sehingga ketika saatnya tiba mereka akan siap untuk melarikan diri. Meskipun saya memiliki keyakinan pada kekuatan saya, kita harus bersiap untuk hasil terburuk. Feng Yun melanjutkan, berharap untuk yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Itu adalah moto Feng Yun sekarang. Dia tidak ingin mengambil risiko di mana ratusan nyawa orang dipertaruhkan. Saya mengerti, Tang Yue mengangguk patuh. Kemudian dia menatap Feng Yun dan berkata dengan tegas, Hubi, aku melarangmu mati. Feng Yun terkekeh dan berkata, aku tidak mau. Ketukan, pada saat ini, seseorang mengetuk pintunya. Tuan muda, apakah kamu di dalam? Aku membawakan berita untukmu. Feng Yun akrab dengan suaranya, itu adalah suara Siurong. Masuk, Siurong, kata Feng Yun. Tanpa mengubah postur mereka, Siurong masuk ke dalam ruangan. Apa itu? Feng Yun dengan penasaran bertanya. Tuan muda, pavilion harta karun Phoenix akan mengadakan lelang besar dalam dua hari. Menurut iklan, harta karun misterius akan dilelang-dilelang berikutnya. Siurong terpengaruh oleh postur intim kedua orang itu, dia membungkuk dan berkata dengan tenang. Dua hari dengan cepat, Feng Yun membuat beberapa persiapan untuk pertemuan berikutnya dengan klancau. Berita pelelangan sudah menyebar ke kota, dan bahkan sampai ke telinga kota-kota sekitarnya, itu semua karena iklan besar pavilion harta karun Phoenix. Hari ini The Blazing Soon City menyambut beberapa tamu misterius yang datang dari jauh. Mereka berjumlah empat orang, seorang pria muda dan tiga pria parubaya. Menilai sikap hormat ketiga pria itu terhadap pemuda itu, orang dapat mengatakan bahwa status pemuda ini lebih tinggi daripada ketiganya. Setelah ketiga pria parubaya ini semuanya adalah pembudidaya Sovereign Profound Realm. Ini benar-benar tempat yang buruk, mengapa para tetua perlu memperhatikan klan yang tidak penting? Sebenarnya, kirim aku untuk menghadapinya. Pria muda itu berjalan di jalan dan melihat sekeliling lalu berbicara dengan jijik. Tuan muda, Anda mungkin tidak tahu, tetapi klan ini memiliki sejarah panjang. Meskipun telah ditolak menjadi klan kecil, itu dulunya adalah kekuatan yang terkenal di masa lalu. Para tetua takut bahwa klan ini akan berkembang lagi di masa depan itu sebabnya mereka ingin memusnahkannya sepenuhnya. Memotong masalah sampai ke akar-akarnya, kata salah satu pria itu. Ayo pergi ke klan Chow dulu, kata pria lain. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kediaman Chow klan. Leluhur dan patriar klan Chow bergegas keluar untuk menyambut keempat orang itu ketika mereka mendapat berita itu. Leluhur Majudan, ketika dia merasakan kultivasi empat orang, sikapnya menjadi hormat, berani bertanya apakah Anda anggota klan Chow. Ya, nama saya Su Ding Siang, ada bawahan saya. Apakah kamu yang mengirim surat ini? Pemuda itu berkata dengan sikap yang tinggi sementara surat yang dikirim itu dikirim oleh klan Chow. Ya, ya, akulah yang mengirim surat ini. Nenek moyang itu menganggup dengan berat. Kami datang ke sini jauh-jauh karena Anda. Itu pasti bermanfaat. Jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensi serius. Salah satu pria parubaya berkata dengan nada mengancam. Meskipun leluhur klan Chow dalam hati tersinggung oleh kata-kata pria parubaya itu, dia tidak muncul di permukaan. Dia tidak akan berani menyinggung orang-orang ini. Baru saja, pria parubaya itu melepaskan sedikit aura. Dari aura itu leluhur dapat mengatakan bahwa pria ini tidak lebih lemah darinya. Tuan Mudading Siang dan tiga senior, silakan masuk. Chow akan menyiapkan perjamuan untukmu. Kata leluhur sambil mengundang mereka ke dalam klan. Yang tua penasaran, mereka seharusnya tiba besok, tetapi tiba-tiba mereka datang sehari sebelumnya. Tapi menurutnya tidak ada masalah. Anak muda itu berjalan ke depan dengan ekspresi datar dan berkata, tidak perlu membuang waktu, ayo pergi ke klanmu secara langsung. Setelah menghancurkanmu klan, saya akan pergi. Aku tidak punya banyak waktu luang. Tuan muda, tidak perlu terburu-buru. Mari kita dengarkan dia dulu. Mungkin kita menemukan sesuatu yang tidak terduga. Pria parubaya kedua berkata perlahan. Terserah, cepat dan beritahu kami tentang mereka. Pemuda itu berkata dengan malas. Leluhur itu mengangguk dan buru-buru memberitahu catatan klanmu. Dia lebih fokus pada mutian daripada yang lain. Menurutmu, klanmu tidak memiliki seorang kultifator yang kuat untuk didukung. Namun, Anda masih tidak berani menyerang mereka karena takut pada satu orang. Pemuda itu memandang lelaki tua itu dengan jijik dan berkata, Tuan muda, kami secara alami tidak takut pada klanmu. Tapi mu klan mendapat dukungan dari Black Tortoise Empire. Klan kami jauh dari lawan dari Black Tortoise Empire. Kata lelaki tua itu sambil menahan amarahnya. Bagaimanapun, dia juga seorang ahli rilem mendalam yang berdaulat, dihina oleh seorang bocah muda berulang kali membangkitkan amarahnya. Kekaisaran kura-kura hitam, bukan apa-apa selain sampah, mereka tidak akan berani mencampuri urusan suklanku. Sekarang kumpulkan orang-orangmu, kami akan memusnahkan seluruhmu klan hari ini. Kata pemuda itu dengan angkuh. Tuan muda, harap bersabar. Saya memiliki rencana yang lebih baik dalam pikiran. Leluhur buru-buru memberi tahu mereka tentang makna yang akan diadakan dalam dua hari. Melihat wajah pemuda itu cemberut, lelaki tua itu memberi tahunya tentang pelelangan. Selain itu, pavilion harta karun Phoenix mengadakan pelelangan hari ini. Saya yakin Tuan muda akan menyukai item terakhir dari pelelangan hari ini. Oh, harta karun dari alam rahasia kuno. Menarik. Seperti yang diharapkan mendengar bahwa harta yang terkait dengan zaman kuno, minat pemuda itu terusik. Setiap harta yang terkait dengan zaman kuno sangat dihargai oleh semua orang. Kalau begitu mari kita lihat. Pemuda itu mengangguk. Tiga pria di belakangnya juga mengangguk sebagai jawaban. Hari ini, Feng Yun keluar dari klan ditemani oleh dua pelayan cantik. Mereka adalah pelayan Little Ling. Ketika mereka mendengar Feng Yun akan melelang, mereka bergabung dengannya untuk bersenang-senang. Keduanya masih muda, mereka penasaran ingin melihat hal-hal baru. Jika bukan karena situasi bermasalah dari klanmu, mereka akan secara teratur keluar dari klan untuk berkeliaran di kota matahari berkobar. Feng Yun dan dua gadis tiba di pavilion harta karun Phoenix. Wow, ada banyak yang berkumpul di sini. Apakah mereka semua datang untuk ikut serta dalam pelelangan? Dua pelayan disebut Lin Fang dan Li Lan Fan. Lin Fang berusia 18 tahun sementara Li Lan Fan berusia 19 tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi pelelangan besar. Mereka terkejut dan takjub. Ya, pavilion harta karun Phoenix hanya melelang harta karun berkualitas. Tapi lelang hari ini sedikit spesial karena itu akan ramai hari ini. Feng Yun berkata sambil memimpin mereka ke dalam pavilion. Karena Feng Yun memiliki kartu VIP khusus, mereka memberinya ruang VIP. Selain Feng Yun, Mo Wen Qian juga datang ke rumah lelang hari ini. Tetapi karena dia ditemani oleh wanita tua Hua. Mereka datang secara terpisah. Jangan gunakan akal sehatmu untuk memata-matai orang lain. Beberapa orang mudah tersinggung. Feng Yun berkata sambil duduk di sofa dengan nyaman. Lin Fang dan Li Lan Fan mengangguk patuh saat mereka melirik kerumunan dari jendela. Seluruh pavilion dipenuhi orang hari ini. Lebih dari seribu orang datang ke rumah lelang hari ini. Orang biasa hanya bisa duduk di lantai dasar. Hanya beberapa kelompok yang memiliki hak istimewa untuk duduk di ruang VIP. Ada platform tinggi yang dibangun di depan. Masih ada orang yang datang ke pavilion. Sepertinya masih ada waktu untuk memulai pelelangan. Feng Yun mendengar suara-suara yang datang dari luar dan berkata dengan lemah. Para pelayan datang di belakang Feng Yun dan berdiri di sana saat mereka menunggu pelelangan dimulai. Kamu tidak harus berdiri di sana. Duduklah bersamaku. Melihat mereka berdiri di belakangnya seperti pelayan, Feng Yun meminta mereka untuk duduk bersamanya. Feng Yun tidak pernah menganggap mereka sebagai pelayan. Ya, Pangeran Permaisuri, kedua gadis itu mengangguk riang saat mereka duduk di sebelah Feng Yun. Kedua gadis itu duduk di setiap sisi Feng Yun. Tuan muda, kita juga harus membangun rumah lelang di kota kita. Lin Fang berkata dengan riang. Ya, Li Lan Fan juga mengangguk. Feng Yun mengangguk ringan dan berkata, Pembangunan kota Goh masih berlangsung, kita harus menunggu sampai selesai. Selain itu, Anda mengatakan untuk berbicara dengan imam besar tentang ini. Petik 2 Tak lama setelah itu, pria parubaya itu tiba di peron. Dia adalah juru lelang-lelang hari ini. Selamat datang kalian semua di rumah lelang pavilion harta karun Phoenix. Nama saya Zhang Min, saya akan menjadi juru lelang Anda hari ini. Zhang Min menyapa semua orang dengan senyum profesional. Setelah itu, dia melihat ke lantai 2 di mana semua kamar VIP berada. Dan berkata, Tamu yang terhormat, saya yakin banyak dari Anda datang ke sini untuk harta misterius. Tetapi Anda harus menunggu sebentar karena harta itu adalah item terakhir dari lelang hari ini. Tanpa membuang waktu, saya akan memulai pelelangan. Zhang Min berkata sambil memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa barang pertama. Pelayan wanita membawa kart ke peron. Item pertama dari lelang hari ini adalah Heaven Ascending Pill. Pil ini dapat membantu para pembudidaya yang terjebak di Sky Profound Realm maju ke Heaven Profound Realm. Ini adalah pil berkualitas tinggi yang sangat jarang ditemukan. Harga awal adalah 5.000 batu roh bermutu tinggi. Zhang Min mengambil botol kart dan berkata sambil menunjukkan pil seukuran jari putih susu kepada penonton. Pil itu melepaskan olraki roh yang padat saat Zhang Min mengeluarkannya. Setelah menunjukkan pil kepada orang banyak, dia memasukkannya ke dalam botol sebelum menyegel botol dengan topi. Wow, ini benar-benar pil berkualitas tinggi. Sudah lama, kualitas terbaik tidak muncul di kota matahari yang terik untuk beberapa waktu. Saya tidak tahu alkemis terhormat mana yang telah memurnikan pil ini. Petik 2. Persetan, aku ingin pil ini. Aku telah terjebak di dunia yang sangat dalam selama hampir 10 tahun. Kerumunan berseru ketika mereka melihat pil, banyak yang mulai berkelahi secara lisan. Terserah, aku harus membeli pil ini. Saya telah terjebak di alam mendalam langit selama 5 tahun. Dengan bantuan pil ini saya dapat menerobos ke alam mendalam surga. Pelelang Zhang Min, berapa banyak pil teratas? Kali ini, kami akan melelang 10 pil. Semuanya adalah pil berkualitas tinggi. Sekarang, mari kita mulai dengan pil pertama. Zhang Min berkata dengan keras. 5.000. Tepat ketika Zhang Min selesai berbicara, seseorang meneriakan tawaran itu. Itu baru saja dimulai. Banyak orang bergabung saat mereka mulai menawar pil dengan antusias. 5.100, 5.200, 5.500. Alis mata Feng Yun sedikit berkerut, dia juga tertarik dengan Heaven Ascending pil ini. Tidak ada alkemis berpangkat tinggi di kota matahari berkobar yang bisa mendapatkan pil pendakian surga kualitas terbaik. Itu sebabnya ada sangat kekurangan pil Heaven Ascending di kota matahari berkobar. 6.000. Feng Yun berkata dengan keras saat dia juga ikut beraksi. Hem, Pangeran Permaisuri, Anda juga tertarik dengan pil ini? Lilan Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku butuh pil ini. Feng Yun mengangguk ringan. Pangeran Permaisuri, jika Anda menginginkan lebih banyak pil, Anda harus bertanya kepada imam besar daripada membelinya dengan harga yang terlalu mahal. Lin Fang berkata perlahan. Pada saat ini, Feng Yun menyadari bahwa dia melewatkan kesempatan bagaimana dia bisa lupa bahwa imam besar adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Meskipun Feng Yun tidak menentukan levelnya, dia yakin bahwa imam besar setidaknya harus alkemis kelas 8. Sepertinya aku harus bergantung pada high pries untuk pilnya. Feng Yun menghela nafas ringan. Pil alkimia sangat penting untuk setiap pembudidaya. Feng Yun tidak terlalu menghargai pil obat di masa lalu, lagi pula, bahkan tanpa pil alkimia, dia dapat meningkatkan kultifasinya tanpa kesulitan. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti nilai dari pil obat, jika dia mendapat dukungan dari seorang alkemis yang baik dia bisa membangun kekuatannya sendiri. Tidak semua orang memiliki bakat kultifasi super seperti dia, jika dia ingin membangun kekuatan yang kuat, seorang alkemis tingkat tinggi harus memilikinya. Secara alami, dia tidak bisa mengundang high pries untuk bergabung dengannya. Haruskah aku belajar alkimia juga? Feng Yun berpikir dalam hati. Meskipun dia menguasai dua profesi arai dan pengurnian senjata, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk alkimia. Lagi pula, dia mampu menguasai dua profesi karena dua masternya yang maha kuasa. Tanpa sepengetahuan dan warisan mereka, dia tidak akan bisa menguasai dua profesi ini dalam waktu sesingkat itu. Jika dia ingin menjadi seorang alkemis, dia harus memulai dari nol. Dan dia tidak punya waktu ekstra untuk belajar alkimia, dia juga tidak memiliki master alkemis untuk mengajarinya. Pilihan kedua adalah menyewa seorang alkemis berbakat untuk bekerja untuknya. Feng kecil, apakah kamu tahu siapa alkemis paling berbakat di klan du selain imam besar? Feng Yun memandang Lin Fang dan bertanya dengan lembut. Feng Yun ingat bahwa orang-orang gu klan pandai dalam alkimia. Mereka seharusnya banyak alkemis berbakat di gu klan. Hem, Pangeran Permaisuri, apakah anda berpikir untuk mempekerjakan seorang alkemis? Lilan Fen bertanya dengan ringan. Ya, Feng Yun langsung mengangguk. Hem, kedua gadis itu tenggelam dalam pikiran saat mereka mencoba mengingat nama-nama alkemis berbakat dari klan gu. Pangeran Permaisuri, meskipun ada beberapa alkemis berbakat di klan gu, kurasa tidak ada dari mereka yang bisa berguna untukmu. The Heaven Ascending Pill adalah pil peringkat ke-7, hanya alkemis peringkat ke-7 atau lebih tinggi yang dapat memperbaikinya. Dan hanya ada tiga alkemis peringkat ke-7 di klan gu, tetapi bakat alkimia mereka tidak begitu bagus. Petik 2, oh, selama mereka bisa memperbaiki pil peringkat ke-7, itu sudah cukup bagiku. Feng Yun berkata dengan ringan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pangeran Permaisuri, tahukah anda, bakat alkimia priestes juga sangat bagus. Bukan hanya baik tetapi yang terbaik di antara teman-temannya, pada saat ini, Li Lan Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan mengatakannya dengan cepat. Ah, benarkah, aku tidak pernah melihatnya berlatih alkimia. Feng Yun berseru dengan lembut. Itu karena penyakit dari priestes. Priestes menyerah pada alkimia. Tubuhnya yang sakit tidak mampu menahan proses panjang alkimia. Li Lan Fan menjelaskan, tapi penyakit yang mulia telah sembuh sekarang, jika Pangeran Permaisuri ingin mengasuh seorang alkemis, yang mulia adalah pilihan terbaik. Ekspresi Feng Yun menjadi menyenangkan ketika dia mendengar ini, dia memutuskan. Untuk berbicara dengan pendeta ketika dia akan kembali ke rumah. Ruang VIP tempat klan Chao duduk. Pemuda dari klan Su sedang duduk di kursi tengah dengan patriark yang duduk di kursi samping. Pria muda itu memandang kerumunan di bawah dengan jijik dan berkata dengan jijik, ini hanya pil tujuh peringkat, namun mereka memujanya seperti harta yang tak ternilai. Haha, tuan muda, ini adalah daerah pedesaan, tidak banyak alkemis peringkat tujuh di daerahnya sehingga pil tujuh peringkat kualitas terbaik tidak kurang dari harta bagi mereka. Salah satu pria parubaya dari Su klan berkata dengan ringan, senior memang berbicara kebenaran. Patriark klan Chao berkata dengan malu. Pada akhirnya, Feng Yun membawa tiga Heaven Ascending Pils dengan harga Rp15.500, Rp16.800, dan Rp17.300 batu roh bermutu tinggi. Meskipun Feng Yun ingin membeli lebih banyak pil surga, harganya menjadi terlalu mahal. Dan Feng Yun tidak memiliki banyak batu roh yang tersisa padanya sekarang. Feng Yun memutuskan untuk menyimpan uang untuk harta yang akan datang, mungkin sesuatu yang baik muncul. Selanjutnya, jika dia membawa banyak pil, dia akan dikutuk oleh semua orang di bawah. Sama seperti pelelangan yang berlanjut, item berikutnya adalah senjata berkualitas tinggi. Feng Yun adalah yang paling tidak tertarik pada senjata karena dia bisa memperbaikinya sendiri. Setelah itu, beberapa harta lagi muncul di pelelangan. Sebagian besar dari mereka adalah harta luar biasa yang tidak dapat ditemukan di pasar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hanya ada tiga barang yang tersisa dalam pelelangan. Ketiga barang itu sangat istimewa karena ketiga harta ini ditemukan oleh seorang kultifator anonim di reruntuhan kuno. Zhang Min berkata dengan keras. Orang-orang berseru keras ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Min. Mereka semua menunggu dengan antisipasi untuk harta berikutnya. Bahkan orang-orang dari klansu dan penatuahua juga menunjukkan minat ketika mereka mendengar harta itu berasal dari reruntuhan kuno. Item berikutnya adalah satu item tetapi satu set. Ini adalah satu set flek arai dari delapan peringkat. Zhang Min berkata saat dia melepas kain yang menutupi nampan, ada lusinan bendera kecil tergeletak di nampan, memancarkan aura mendalam yang aneh namun redup. Mata Feng Yun sedikit melebar ketika dia melihat bendera kecil, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Seperti yang Anda semua tahu bahwa flek arai dapat digunakan untuk membangun formasi arai dengan cepat. Dengan bantuan flek arai, bahkan seorang amatir dapat menempatkan formasi arai tingkat tinggi dalam sekejap. Menurut pengamatan master arai kami, flek arai ini termasuk dalam set arai peringkat delapan. Seseorang bisa langsung membuat formasi penyerangan peringkat delapan dengan bantuan flek arai ini. Anda harus tahu bahwa formasi serangan peringkat delapan membantu kekuatan untuk membunuh pakar rilem mendalam yang berdaulat. Zhang Min dengan keras mengiklankan kualitas flek arai. Bendera arai tidak mudah untuk disempurnakan, seseorang harus menguasai pemurnian senjata dan arai jika ingin memperbaiki flek arai. Wow, itu item yang terlalu kuat. Ya, dengan bantuan bendera arai ini, seorang pembudidaya alam mendalam surga dapat bertarung melawan budidaya alam mendalam yang berdaulat. Itu luar biasa. Kerumunan berseru dengan keras. Bahkan para tamu VIP tercengang ketika mereka mendengar bahwa ini adalah set bendera arai delapan peringkat. Hem, set ini tidak buruk. Ayo beli. Pemuda dari Suklan menunjukkan minat dan berkata. Feng Yun mulai, biarkan penawaran dimulai, harga awal adalah 20 ribu batu roh bermutu tinggi, kata Zhang Min. 20 ribu, 21 ribu, 22 ribu, Feng Yun juga bergabung dalam penawaran. 25 ribu, sebelum Feng Yun belum berteriak. Dari ruangan lain, suara keras pria itu muncul. 26 ribu, teriak Feng Yun. 28 ribu, suara muda datang dari ruang VIP lain. 29 ribu, 30 ribu, sebagai pelanggan VIP bergabung dengan tawaran, itu mulai meningkat dengan cepat. 50 ribu, pada saat ini, pemuda dari klan Sudingsiang memanggil dengan tidak sabar. Berengsek, siapa orang itu? Dia langsung menggenjot harganya hingga 20 ribu. Luar biasa. Ini adalah orang-orang kaya, masing-masing dari mereka adalah negara adidaya. Kali ini, akan ada beberapa keseruan untuk ditonton. Hanya ada tiga harta kuno tetapi lebih dari lusinan kekuatan besar datang untuk berpartisipasi. Petik 2, ya, harta karun kuno sangat langka. Klan besar akan siap mengeluarkan uang untuk mendapatkan harta karun kuno kali ini. Mari kita lihat siapa yang mendapatkan harta itu hari ini. Segera tawaran telah mencapai 80 ribu batu roh kelas tinggi. Itu jumlah yang banyak. Batu roh tingkat tinggi senilai 100 batu roh tingkat menengah. Banyak orang sudah berhenti menawar ketika harganya mencapai setinggi langit. Meskipun set bendera arai adalah harta yang luar biasa, itu tidak layak menghabiskan uang dalam jumlah besar. 80 ribu. Feng Yun menawar lagi, hampir mengosongkan seluruh tabungannya. Tuan muda, nilai harta ini sudah terlalu mahal. Li Fang dengan prihatin berkata setelah melihat bahwa Feng Yun tidak berencana untuk melepaskan harta ini. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Feng Yun berkata dengan percaya diri. Di ruang VIP, dua wanita sedang duduk, satu tua dan muda. Tidak ada yang lain selain Mu Wen Kuan dan Pena Tuahua. Ini adalah suara Feng Yun. Dia masih menawar. Mu Wen Qian mengenali suara Feng Yun dan berkata dengan terkejut. Wen Qian, saya pikir sepupu Anda sedikit ceroboh. Saya memiliki pengetahuan tentang flag arai. Bendera arai ini tidak terlalu berharga. Mereka telah disempurnakan ribuan tahun yang lalu, menjadi berkarat. Mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka sekarang. Paling-paling, seseorang bisa mengatur formasi peringkat delapan kelas rendah dengan flag arai ini. Kecuali dia bisa memulihkannya, dia akan kehilangan uang dalam perdagangan ini. Kata Pena Tuahua, ibuku menyebutkan bahwa Feng Yun juga seorang master arai. Saya pikir saya harus ingin mempelajari flag arai. Mu Wen Kuan berkata dengan beberapa pemikiran. Sepupumu ini benar-benar jenius yang luar biasa. Pena Tuahua menghela nafas dengan takjub. Huff, Udik desa ini ingin bertarung denganku dengan uang. Mari saya tunjukkan apa yang disebut membawa kaya. Su Ding Siang berkata dengan jijik saat dia menawar lagi. 85 ribu. Pada saat ini, wajah Feng Yun sedikit mengernyit. Dia membutuhkan flag arai ini, tetapi harganya akan melewati batasnya. Dia tidak punya banyak uang, 90 ribu adalah batasnya. Lupakan saja, aku menawar semua. Saya harap tidak ada yang menaikkan harga sekarang. 90 ribu. Feng Yun besar dengan nada percaya diri. Dia tahu itu jika dia tidak bisa menunjukkan keraguan sekarang. Tuan Muda, kita harus melepaskan ini. Masih ada dua harta lagi yang akan datang. Kita tidak bisa menghabiskan semua uang untuk set arai ini. Set arai ini tidak banyak berguna bagi kita. Pada saat ini, salah satu bawahan berbicara. Arai ini dapat membunuh seorang kultifator rilem mendalam soverein tingkat menengah di atas. Tiga dari mereka adalah kultifator rilem soverein profound tahap akhir. Jadi bendera arai ini tidak banyak berguna bagi mereka. 90 ribu. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Zhang Min bertanya dengan suara keras. Kamar VIP Hening, mereka tidak menawar lebih jauh. 90 ribu pergi sekali, dua kali, terjual. Set arai ini milik pelanggan dari kamar 0. Dua, Zhang Min berteriak ke arah ruang VIP tempat Feng Yun duduk. Setelah itu, seorang gadis berjalan keluar dari belakang panggung lelang. Dia membawa set arai dan berjalan menuju kamar Feng Yun. Pintu kamar Feng Yun terbuka dan gadis itu membawakan susunan itu kepadanya. Feng Yun menerima set bendera arai dan membayar uangnya. Gadis itu membungkuk sedikit ke arah Feng Yun, lalu dia berbalik dan pergi. Feng Yun mengulurkan tangan untuk mengambil bendera arai. Dia melihat bendera arai kecil di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Seluruh bendera arai terbuat dari bahan khusus yang disebut Black Heart Stoney. Ada banyak pola semangat yang tertulis di setiap bendera arai. Zhang Min tidak berbohong. Benar-benar ada delapan pola formasi ofensif kelas yang tertulis di bendera arai. Seseorang dapat mengatur formasi ofensif delapan peringkat dengan flag arai ini secara instan. Kedua gadis itu melihat bendera arai dengan ekspresi penasaran. Mereka tidak memiliki pengetahuan seperti Feng Yun dalam arai sehingga tidak dapat menemukan apapun. Lilan Feng melihat ekspresi bersemangat Feng Yun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran Selir, apakah bendera susunan ini benar-benar harta kuno? Anda telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya. Petik 2, ya, mereka 100 hadiah asli. Dan saya rela menghabiskan seluruh tabungan saya untuk membeli harta ini. Tentu saja, itu sepadan. Anda akan segera tahu mengapa saya melakukan ini. Feng Yun berkata dalam suasana hati yang bahagia. Feng Yun bisa merasakan energi kuno di dalam bendera arai saat dia memegangnya di tangannya. Dia memiliki perasaan bahwa arai ini akan memainkan peran besar dalam pertemuan perdamaian yang akan datang. Bagi orang lain, set arai ini adalah harta karun kelas delapan yang sederhana. Lagipula mereka tidak memiliki pengetahuan tentang arai kuno. Feng Yun berbeda. Dia telah mengenal hampir setiap formasi kuno. Setelah dia memperbaiki beberapa pola roh yang rusak pada bendera arai, mereka dapat mengatur formasi peringkat delapan tahap puncak yang bisa menjadi pembudidaya rilem mendalam soverein tahap puncak. Susunan-susunan ini memberinya kepercayaan diri untuk bertarung melawan klan Chao dua hari kemudian. Lelang berlanjut, dan item terakhir kedua dibawa ke atas panggung. Item berikutnya adalah senjata. Zhang Min berkata saat dia melepas pakaiannya, pedang panjang pedang ramping muncul di pandangan semua orang. Pedang itu indah dan elegan, orang bisa tahu dengan satu pandangan bahwa pedang ini dibuat untuk wanita. Zhang Min perlahan mengambil pedang ramping dan menuangkan sedikit kiroh ke dalam pedang. Pedang itu bergetar sedikit saat cahaya terang meletus dari pedang yang bercampur dengan aura api yang berapi-api. Ini adalah senjata tingkat awal tingkat surgawi dari elemen api. Zhang Min mengumumkan dengan keras. Ini adalah senjata kelas surgawi pertama yang muncul dalam pelelangan. Saya telah mengelola pavilion harta karun phoenix selama 30 tahun, tetapi saya belum pernah melihat senjata kelas surgawi. Sekarang, hari ini saya melelang senjata kelas surgawi, rasanya enak. Sayangnya, ahli itu tidak mau menjual senjata ini ke pavilion harta karun phoenix secara langsung. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan ini pergi. Zhang Min berpikir dalam benaknya. Wow, ternyata senjata tingkat dewa. Begitu orang merasakan aura yang dilepaskan oleh pedang, mereka berseru dengan keras. Apalagi, pedang ini memiliki aura elemen. Itu adalah senjata tingkat dewa elemen api. Persetan, ini adalah senjata tingkat dewa kuno. Bagaimana seseorang bisa begitu murah hati dan melelangnya? Mengapa seseorang melelang harta karun seperti itu? Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Kerumunan berseru keras saat keributan muncul di rumah lelang. Orang-orang yang duduk di ruang VIP tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang dengan mata. Terbelalak, mata sudingsiang bersinar dengan keserakahan ketika dia melihat pedang itu. Aku tidak menyangka tempat pedesaan ini bisa menghasilkan senjata kelas surgawi. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Tuan muda, Anda mungkin berpikir untuk memberikan pedang ini kepada priming. Bawahannya berkata sambil tersenyum. Haha iya, saya yakin dia akan menyukai senjata ini. Sudingsiang tertawa ringan. Di ruangan lain, tempatmu Wenkian dan Penatua Hua duduk. Begitu pedang itu muncul, napasmu Wenkuan menjadi lebih cepat. Dia melihat pedang itu dengan penuh semangat. Penatua Hua juga kagum dan berkata, Wenkian, senjata ini memiliki elemen api, sangat cocok untukmu. Itu akan sangat cocok dengan garis keturunanmu. Hm, Wenkuan mengangguk dan berkata dalam hati, Aku harus mendapatkan pedang ini. Meskipun dia telah mencapai Heaven Profound Realm, meningkatkan Phoenix Blutlinenya. Wenkian masih belum menemukan senjata yang cocok untuk dirinya sendiri. Pedang ini akan cocok untuknya karena dia adalah seorang pembudidaya elemen api. Feng Yun juga melihat pedang itu dengan penuh minat, tapi dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Dia adalah orang miskin sekarang. Begitu tawaran untuk pedang dimulai, banyak orang langsung beraksi. 20.000, 24.000, 30.000, 32.000, 35.000. Di antara banyak suara, Feng Yun mengenali satu suara milik sepupunya Muwenkian. Oh, pedang ini akan baik untuknya. Saya tidak tahu apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak. Tetapi jika Penatua Hua membantu, maka dia mungkin memenangkan pedang ini. Feng Yun berpikir dalam hati. 40.000, 50.000, 55.000, 60.000. Harga penawaran terus naik. Pada saat ini, hanya ada lima pesaing yang tersisa yang menawar pedang. Selain Muwenkian dan Su, tiga sisanya adalah kekuatan besar. Karena Su, klan Cao tidak punya pilihan selain menarik diri dari pelelangan hari ini. Meskipun mereka enggan menyerah, mereka tidak punya nyali untuk menyingbung Su klan. Mereka hanya bisa meratapi dalam diam atas nasib buruk mereka. Patriark memandang pedang tingkat dewa dengan kerinduan, tetapi untuk menyenangkan Tuan Muda klan Su, dia hanya bisa diam. Orang-orang dari klan Su dapat memahami pikiran batin patriark, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Patriark Cao, Bisakah kamu membantuku melihat orang yang membawa bendera arai? Su Ding Siang berkata perlahan, seorang udik desa ingin merebut barang-barang dari tanganku, dia benar-benar memiliki keinginan mati. Dia berpikir dalam pikirannya, saya akan mencoba yang terbaik, Tuan Muda Su. Patriark Cao segera mengangguk, salah satu pria berkata dengan beberapa pemikiran, Tuan Muda, jika kita melihat orang yang melelang harta ini, dia pasti memiliki lebih banyak harta padanya. Alis mata su Ding Siang sedikit berkerut, dia berpikir sejenak dan berkata, oke, cari tahu identitas pria itu, tetapi jangan mengambil tindakan tanpa izin saya. Saya ingin tahu bagaimana dia mendapatkan harta ini. Petik 2, Tuan Muda, dia seharusnya menemukan harta karun ini di reruntuhan kuno. Mungkin ada lebih banyak harta di reruntuhan itu jika kita mendapatkan lokasi reruntuhan ini. Pria lain berkata dengan ekspresi serakah. Petik 2, Su Ding Siang tersenyum dan berkata, perjalanan ini ternyata sangat menguntungkan. Untungnya, saya datang ke sini. Petik 2, tangkap orang itu, cari tahu lokasi kehancuran darinya dengan cara apapun. Mata Su Ding Siang menjadi dingin dan berkata, ya, Tuan Muda, ketiga pria itu mengangguk serempak. 70 ribu, tawaran Mu Wen Kian lagi. 75 ribu, seseorang dari kamar nomor 8 menaikkan tawaran. 80 ribu, tawaran Su Ding Siang. 85 ribu, seorang pria dari kamar nomor 6 menaikkan tawaran. 90 ribu, Mu Wen Kuan mengutuk pelan dan menaikkan tawaran lagi. Dia hanya memiliki sekitar 60 ribu batu. Roh bermutu tinggi di tangannya. Dia baru saja meminjam 50 ribu dari penatua hua. Dia pikir 100 ribu batu roh tingkat tinggi akan cukup untuk memenangkan pedang. Penawaran berlanjut, hampir semua tamu yang duduk di ruang VIP keluar untuk menawar kecuali satu kamar. Kamar nomor 1 ditempati oleh 4 orang misterius. Mereka tidak menawar satu barang, hanya menonton pertunjukan dari jendela. Seorang wanita parubaya sedang duduk di ruangan itu bersama 3 orang lainnya. Anehnya, mereka berempat adalah pembudidaya Soverein Profound Rilem. Dua Rilem mendalam Soverein tingkat menengah dan dua lainnya adalah pembudidaya Rilem mendalam Soverein tahap akhir. Wanita di tengah mengenakan jubah ungu gelap, dia memiliki rambut berwarna biru langit yang sangat mencolok dan pupil matanya juga berwarna biru langit seperti lautan. Penampilannya sangat cantik dan tubuhnya memancarkan aroma memikat seorang wanita dewasa. Tetapi keempat orang ini dikelilingi oleh aura dingin, suhu ruangan menurun karena aura dingin es yang keluar dari tubuh mereka. Matriar, mengapa kamu memutuskan untuk memasukkan pedang ini ke dalam pelelangan pada saat-saat terakhir? Bawahannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, pedang ini adalah umpan. Alam rahasia terlalu berbahaya, kami kehilangan beberapa orang bahkan sebelum mereka bisa menjelajahi seperempat dari seluruh alam rahasia. Jika kita ingin menjelajahi seluruh dunia rahasia, kita akan membutuhkan folder canon. Tapi matriar, kita akan kehilangan banyak harta dengan cara ini. Penatua ketiga, hidup lebih penting. Bagaimanapun, selama kita mendapatkan harta terakhir dari alam rahasia itu, tidak masalah jika kita kehilangan sebagian. Harta itu adalah hal yang paling penting, leluhur juga mengatakannya. Selama kita mendapatkan warisan yang hilang dari klan Ice Phoenix kita, klan Lotus kita akan menghidupkan kembali kejayaannya sebelumnya. Kata wanita paru baya itu, tidak masalah jika kita mengundang orang lain, hanya orang klan kita yang bisa masuk ke area inti dari alam rahasia. Di luar, penawaran pedang telah mencapai tahap akhir. Orang-orang keluar dari kegelapan, mereka mulai bertarung secara terbuka. Mereka mencoba menggunakan pengaruh klan mereka untuk membeli pedang, tapi tidak ada yang mau menerima kekalahan. Seratus ribu, klan Jin menginginkan pedang ini. Seorang pria dari kamar no enam maju dan berkata dengan keras. Seratus sepuluh ribu, dari kamar delapan, seorang pria paru baya datang ke jendela dan berkata, dia melihat pria dari klan Jin dan berteriak, persetan, klan Siku juga menginginkan pedang ini. Jangan bicara omong kosong dan menawar. Petik 2 Melihat suasana memanas, Zhang Min maju ke depan untuk menenangkan situasi. Tamu yang terhormat, tolong jangan gunakan kekerasan di rumah lelang, Anda tahu aturan lelang. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang menang. Seratus lima puluh ribu. Pada saat ini, Suding Siang berkata dengan keras. Dia langsung menaikkan harganya empat puluh ribu. Berengsek, siapa itu? Tembakan besar melihat ke arah kamar Suding Siang dan berseru. Pada saat ini, Patriark Klan Cao datang ke jendela dan berkata dengan keras, Klan Cao ku juga menginginkan pedang ini. Semua juru lelang Zhang Min benar, kita harus mengikuti aturan lelang. Patriark Cao benar-benar murah hati, bahkan menagi untuk mengeluarkan seratus lima puluh ribu batu roh tingkat tinggi. Klan Jin saya menerima kekalahan. Klan manusia Jin mundur. Orang si klan memandang Patriark Cao dan memutuskan untuk mundur juga. Seratus lima puluh ribu, ada yang mau menawar lebih tinggi. Zhang Min bertanya dengan suara keras. Kamar VIP sangat sunyi, mereka tidak menawar lebih jauh. Klan Cao diakui sebagai klan terkuat dari kota matahari berkobar, mereka tidak menyinggung klan Cao. Apalagi mereka juga tidak punya uang. Seratus ribu batu roh kelas tinggi adalah batasnya. Mereka tidak menyangka, klan Cao akan menghabiskan seluruh kekayaan klan mereka untuk satu senjata. Seratus lima puluh ribu pergi sekali, pergi dua kali, terjual. Pedang ini milik pelanggan dari kamar nomor tiga. Pada akhirnya, pedang itu dibawa oleh Su Ding Xiang seharga seratus lima puluh ribu batu roh bermutu tinggi. Secara alami, Su Ding Xiang tidak ingin membuang waktu berdebat dengan orang-orang ini, jadi dia membiarkan Patriark klan Cao yang menanganinya. Feng Yun melihat ke kamar klan Cao dengan ekspresi dingin. Feng Yun mengirim jejak indera surgawi ke ruangan klan Cao untuk dijelajahi. Alisnya sedikit berkerut ketika dia merasakan aura kuat dari ruangan itu. Kenapa mereka memiliki banyak ahli yang kuat di klan mereka? Ada yang tidak beres. Feng Yun mengerutkan kening. Tetapi dia tidak mencoba untuk menyelidiki lebih jauh. Jika tidak, indera keilahiannya akan terdeteksi oleh mereka. Petik 2 Mu Wen Kuan menghela nafas dengan sedih. Bahkan setelah menggabungkan seluruh uangnya dan sesepuh Hua, dia tidak bisa memenangkan pedang. Wen Kuan, jangan terlalu khawatir. Sabar saja, saya yakin Anda akan menemukan pedang yang lebih baik di kekaisaran. Penatua Hua menghibur Mu Wen Kuan. Mu Wen Kuan mengangguk ringan saat dia melihat pedang itu dengan tatapan menyesal dan bergumam. Sepertinya aku tidak bernasib sama dengan pedang ini. Wen Kuan, saya baru saja menjelajahi kamar klan Chao dan menemukan ora empat pembudidaya alam yang berdaulat. Penatua Hua berkata dengan ekspresi serius. Apa? Mu Wen Kuan tercengang. Menurut ibunya, hanya ada dua ahli rilem mendalam soverein di klan Chao. Kenapa dua lagi muncul sekarang? Penatua Hua, apakah kamu yakin? Mu Wen Kuan bertanya perlahan. Hmm, aku yakin. Penatua Hua mengangguk dengan serius. Elder Hua, bisakah kamu merasakan tahap kultifasi mereka? Apakah kamu lebih kuat darimu? Mu Wen Kuan berkata dengan lembut. Selama kultifasi mereka lebih rendah dari Penatua Hua, klanmu memiliki peluang untuk menang. Feng Yun dan Mu Wen Kuan sama-sama memiliki ekspresi berat atas penemuan keberadaan kultifator kuat di kelompok musuh. Feng Yun mulai merenung. Untungnya, dia mengetahui sebelumnya sekarang dia dapat membuat beberapa penyesuaian dalam rencana selanjutnya. Dia tidak akan berani meremehkan lawan. Sekarang saatnya item terakhir muncul di atas panggung. Para tamu yang terhormat, item terakhir dari lelang hari ini sangat istimewa. Sebelum ini, saya punya berita penting untuk diumumkan. Itu langsung datang dari pemilik harta ini. Di bawah tatapan semua orang yang diantisipasi, Zhang Min berjalan ke atas panggung dan berkata dengan keras. Saat Zhang Min selesai berbicara, seorang pria naik ke panggung mengenakan jubah biru muda. Kepalanya ditutupi jubah longgar. Pria itu melepas jubahnya, dan wajah setengah bayam muncul di hadapan semua orang. Halo semuanya, nama saya Bing. Pria paru bayam itu berkata dengan tenang. Dia mengungkapkan Aura Peak Stage Heaven Profound Realm. Saya seorang kultifator longgar. Selama petualangan, saya dan teman saya secara tidak sengaja masuk ke reruntuhan kuno. Saya menemukan harta ini di reruntuhan kuno. Ada banyak jebakan berbahaya di reruntuhan. Saya kehilangan teman saya di reruntuhan. Saya ingin menyelamatkan teman-temannya yang terjebak di dalam, tetapi kekuatan saya tidak cukup. Jadi saya memutuskan untuk mempublikasikan lokasi reruntuhan kuno. Untuk meyakinkan semua orang, saya bahkan menjual dua harta yang saya temukan di reruntuhan kuno. Saya ingin meminjam bantuan orang lain untuk menyelamatkan teman saya. Saya tidak peduli dengan harta karun. Selama Anda bersedia membantu saya menyelamatkan teman-teman saya, saya akan membagikan informasi tentang reruntuhan kuno. Ini adalah peta reruntuhan kuno, saya bersedia membaginya dengan Anda demi kehidupan teman-teman saya. Pria itu berkata dengan nada serius, ada sedikit kesedihan dalam nada suaranya. Apa? Dia bersedia berbagi berita tentang kehancuran kuno. Menemukan reruntuhan kuno seperti menemukan harta karun. Siapa yang akan menyerahkan rumah harta karun seperti itu? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar? Teman-temannya telah terjebak di dalam reruntuhan, dia ingin meminjam tenaga untuk menyelamatkan teman-temannya. Petik 2 Huh, orang ini benar-benar jujur. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa tetap setia di bawah godaan harta karun peringkat dewa. Jangan menilai berdasarkan kata-katanya, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Brengsek, apakah menurutmu dia memiliki motif tersembunyi? Izinkan saya bertanya jika Anda berada di tempatnya apa yang akan Anda lakukan. Haha, aku yakin, jika dia adalah orang yang serakah seperti dia, dia pasti sudah melarikan diri dengan harta karun. Ya, ya, orang ini pasti sangat mencintai teman-temannya. Dua harta sebelumnya adalah umpan bagi klan yang kuat. Tidak peduli apa, motifnya telah selesai. Dia berhasil menarik perhatian klan besar. Demi harta karun kuno, klan besar itu akan melakukan segalanya. Petik dua, kerumunan meledak menjadi diskusi panas. Mereka mengobrol satu sama lain. Lebih dari delapan orang percaya bahwa orang ini adalah orang yang setia. Para tamu yang duduk di ruang VIP bahkan lebih terkejut. Mereka tidak mengharapkan ini. Suding siang mengutuk keras. Dia berpikir untuk memonopoli harta kuno tetapi tidak membayangkan, orang ini akan berani mengungkapkan rahasia reruntuhan kuno kepada publik. Lokasi reruntuhan kuno, pria parubaya di atas panggung berbicara lagi. Berhenti, tapi sebuah suara keluar dari ruangan menyelap pria parubaya itu. Tidak lain adalah Suding siang yang baru saja berbicara. Kami siap berjanji dengan imbalan peta. Anda tidak perlu mengungkapkan lokasi kepada publik. Petik 2, kami juga berjanji untuk menyelamatkan teman-temanmu selama kamu bergabung dengan kami. Namun, orang lain datang ke jendela dan berkata, Sama seperti ini, setiap klan besar keluar untuk merebut lokasi reruntuhan kuno. Mereka berjanji tanpa ragu, beberapa dari mereka bersedia mengambil sumpah surga untuk menunjukkan kredibilitas mereka. Penatua Hua, tidakkah kamu ingin tahu lokasi reruntuhan kuno? Mu Wen Kuan memandang Elder Hua dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Hua membuncangnya dan berkata, Tidak semudah itu. Ada banyak pembudidaya kuat yang hadir hari ini, Tidak mudah untuk memonopoli kehancuran kuno. Orang lain tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan kekuatan saya, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan harta ini. Saya, jika saya tahu sebelumnya, Saya akan mengundang lebih banyak ahli dari kekaisaran. Petik 2. Mu Wen Kuan berpikir sejenak dan menyadari penatua Hua tidak salah. Ada banyak orang kuat yang datang ke rumah lelang hari ini. Memonopoli lokasi reruntuhan kuno sama dengan memonopoli seluruh harta karun reruntuhan kuno. Mustahil bagi satu orang untuk memonopoli harta reruntuhan kuno, Yang lain akan mengeroyoknya untuk harta itu. Tapi cukup bagus juga, Jika kita tidak bisa memonopoli, Orang lain juga tidak bisa. Setiap orang akan mendapatkan sepotong. Kemudian, itu akan tergantung pada kekuatan seseorang apakah dia bisa mendapatkan harta atau tidak. Selama kita tahu lokasi reruntuhan kuno, Kita juga bisa mengambil sepotong daging. Penatua Hua menunjukkan senyum dan berkata, Ada sedikit kegembiraan di matanya. Penatua Hua, haruskah saya menghubungi Tuan? Mu Wen Kuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan-nya adalah seorang ahli alam mendalam surgawi. Dia tidak tahu apakah tuannya akan tertarik pada kehancuran kuno atau tidak. Penatua Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak perlu mengganggu Tuanmu. Reruntuhan kuno tidak memiliki banyak godaan untuk seorang pembudidaya alam mendalam surgawi. Dan bahkan jika kita melaporkan ini ke Akademi, Akademi kemungkinan besar akan mengirim beberapa diaken atau tetua untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Tetapi mereka tidak dapat datang ke sini dalam waktu singkat. Pada saat mereka tiba, reruntuhan kuno akan dikosongkan oleh klan lokal pada saat itu. Mu Wen Kuan mengangguk mengerti. Di sisi Feng Yun, Feng Yun dan kedua gadis itu juga tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba itu. Feng Yun menatap pria parubaya di atas panggung dengan tatapan yang dalam. Ekspresi wajah pria parubaya itu adalah kina. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Feng Yun berpikir bahwa metode yang digunakan oleh pria itu memang yang paling akurat kecuali satu kesalahan. Jika dia ingin menarik lebih banyak orang untuk menjelajahi reruntuhan kuno, Hartanya sudah cukup. Dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Dengan mengekspos dirinya sendiri, Dia telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Sekarang Feng Yun yakin bahwa klan besar tidak akan membiarkan domba gemuk ini. Godaan kehancuran kuno sangat besar bagi mereka. Bahkan dia tidak dikecualikan dari ini. Feng Yun menyimpulkan itu. Entah orang ini benar-benar ingin menyelamatkan teman-temannya. Demi mereka, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Atau orang ini sedang merencanakan sesuatu. Apa itu? Feng Yun bergumam pelan. Pada saat ini, yang kuat bergegas keluar dari kamar nomor tiga. Itu adalah salah satu pria dari klan Su yang mengambil tindakan. Begitu tekanan berat mendarat pada orang-orang, Semua orang menjadi tenang. Aura yang sangat kuat. Aura ini harus dimiliki oleh ahli rilem mendalam yang berdaulat. Siapa ini? Teman ini? Bagaimana kalau menjual peta ini kepada kami? Kami memiliki banyak rilem mendalam soverein yang kuat di grup kami. Dan kami dapat menjamin untuk menyelamatkan nyawa teman Anda. Pria itu berkata dengan nada bermartabat. Ekspresinya tenang dan percaya diri. Melihat ini, pria parubaya itu mengungkapkan sedikit keraguan. Sepertinya dia diyakinkan oleh kata-kata para pria. Teman, jangan tertipu olehnya. Anda mengatakan bahwa ada banyak bahaya di reruntuhan kuno. Bagaimana dia bisa menjamin untuk menyelamatkan teman-teman Anda? Pada saat ini, suara seorang wanita muncul dari sebuah ruangan. Itu tidak lain adalah seorang wanita cantik dari Ice Phoenix Clan. Dia tidak menunjukkan wajahnya tetapi begitu dia berbicara. Aura kuat keluar dari kamarnya dan menahan aura pria suklan. Teman, saya pikir Anda tidak harus bergantung pada satu kekuatan. Bagaimana kalau berbagi dengan semua orang? Tidakkah menurutmu itu lebih bermanfaat? Suara wanita itu terdengar lagi. Apa yang semua orang pikirkan? Ketika wanita itu selesai berbicara, seluruh pavilion lelang menjadi sunyi. Beberapa menertawakan lamarannya sementara beberapa setuju dengannya. Suding siang sangat marah dan dia berteriak keras. Apakah menurutmu harta karun kuno itu adalah kubis untuk dibagikan kepada semua orang? Hanya orang-orang yang layak yang bisa mendapatkannya. Aura suklan bergegas keluar untuk melawan wanita itu. Ketika tiga pembudidaya ranah mendalam yang berdaulat melepaskan aura mereka, tekanan kolosal menyelimuti seluruh pavilion. Huff, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang kuat di sini? Wanita itu mendengus dingin. Dengan ini, aura kuat dari pembudidaya ranah mendalam yang berdaulat keluar darinya untuk menaklukkan tiga pria dari klan Su. Feng Yun tercengang. Dari mana orang-orang ini berasal, mereka jelas bukan orang-orang dari kota matahari berkobar. Pada saat ini, Zhang Min yang berdiri di atas panggung mengerutkan kening dengan ringan. Itu adalah rumahnya. Mereka membuat kekacauan di rumahnya. Dia secara alami marah. Sekarang, pena tua kedua, tolong. Zhang Min melihat ke suatu arah dan berkata, ada seorang lelaki tua yang duduk di pojok. Pria tua itu mengangguk pada Zhang Min dengan lembut sebelum bergerak. Dia melayang di udara dan melepaskan aura kuat dari Peak Stage Sovereign Profound Realm. Semuanya tenang. Jika Anda ingin bertarung, Anda dipersilakan untuk keluar dan bertarung. Jangan membuat kekacauan di dalam pavilion harta karun Phoenix. Aura tak terbatas lelaki tua itu menyebar ke pavilion saat dia berbicara perlahan. Meskipun suaranya tidak keras, itu mengandung penekanan yang kuat. Semua orang langsung tenang. Mereka menatap lelaki tua yang mengenakan pakaian biasa dengan kaget. Lelaki tua ini ternyata sangat ahli. Zhang Min memiliki senyum puas di wajahnya. Ketika dia memutuskan untuk memasukkan harta ini ke dalam pelelangan hari ini, dia bersiap untuk beberapa masalah yang tidak perlu. Karena dia tahu bahwa beberapa orang serakah pasti akan membuat kesulitan selama pelelangan. Dia mengundang seorang ahli yang kuat dari cabang utama untuk menstabilkan situasi jika keadaan berjalan ke selatan. Kelompok wanita itu yang pertama menarik Kiroh, wanita itu meminta maaf kepada lelaki tua itu, senior tolong maafkan kami karena tidak sopan. Orang-orang suklan mendengus pelan dan menarik aura mereka juga sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Feng Yun sedang berpikir keras kali ini, dia pasti khawatir dengan kekuatan di belakang klan Cao. Kelompok pertama secara alami milik klan Cao tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini seharusnya bukan milik klan Cao. Mustahil bagi klan Cao untuk memiliki kekuatan seperti itu, jika tidak, kota matahari berkobar akan telah dipersatukan oleh mereka. Satu-satunya dugaan Feng Yun adalah bahwa orang-orang ini pasti berasal dari klan kuat lain yang maju untuk mendukung klan Cao. Klan Cao memiliki sejarah panjang, bukan tidak mungkin mereka memiliki hubungan dengan klan yang lebih kuat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tahu identitas orang-orang ini dan klan mereka. Melihat masalah meredah, Zhang Min sekali lagi maju ke depan untuk berbicara. Dia melihat orang yang berdiri di atas panggung dan berkata, tamu tolong lengkapi pernyataanmu. Kita seharusnya tidak menunda pelelangan. Maaf, tapi saya tidak tertarik dengan uang. Saya ingin menyelamatkan teman-teman saya, jadi setelah mendengarkan saran wanita itu, saya memutuskan untuk membuat lokasi reruntuhan kuno menjadi publik. Saya juga berpikir itu adalah solusi terbaik. Orang itu membungkuk ke arah ruang VIP yang saat ini ditempati orang-orang dari klan Ice Phoenix dan berkata, Aktingnya bagus, ekspresinya tulus. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa orang ini berbohong. Persetan, Su Ding Siang sangat marah dan menghancurkan meja dengan marah. Dia menatap orang di atas panggung dengan tatapan membunuh. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia hanya membawa tiga orang bersamanya dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menang melawan lelaki tua itu. Mereka mungkin menangani orang tua itu tetapi jika orang-orang dari Ice Phoenix Group atau klan besar lainnya bergabung, mereka tidak akan bisa menahan mereka. Kali ini dia hanya bisa menerima kekalahan. Tuan Muda, jangan khawatir. Selama kita memasuki reruntuhan kuno, kita akan mendapatkan beberapa harta. Tidak masalah jika kita dapat menyita seluruh reruntuhan kuno. Tuan Muda Anda adalah anak yang diberkati. Tapi, saya yakin Tuan Muda akan mendapatkan harta terbesar dari reruntuhan kuno. Bawahannya mencoba menghiburnya. Mendengar kata-katanya, suasana hati Su Ding Siang menjadi lebih ringan. Kata-kata para pria itu memang benar. Dikatakan bahwa Su Ding Siang dilahirkan dengan berkah surga dengan keberuntungan besar. Meskipun menjadi anggota termuda dari klan Su, dia bisa mengatasi banyak jenius yang lebih tua darinya karena keberuntungannya yang besar. Itu sebabnya dia memiliki status yang begitu hebat di Su Klan. Dia adalah kandidat yang menjanjikan untuk mencapai Divine Profound Realm. Lakukan saja perjalanan ini. Perjalanan ini seharusnya menjadi perjalanan yang sederhana. Tapi dia mendapatkan harta karun kuno pada hari pertamanya. Reruntuhan kuno yang belum pernah terlihat di Blazing Sun City selama 100 tahun muncul hari ini. Su Ding Siang merasa itu karena keberuntungannya yang besar. Orang ini, bisakah kamu memberi tahu kami tentang reruntuhan kuno? Jenis bahaya atau harta apa yang dikandungnya? Seorang kultifator dengan rasa ingin tahu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, telinga yang lain juga terangkat. Mereka menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Sekarang mata semua orang terfokus pada pria parubaya di atas panggung. Pria parubaya itu berdeham dan mulai berbicara. Reruntuhan kuno ini tidak terletak di dunia nyata tetapi di dalam dimensi lain. Anda dapat mengatakan bahwa kehancuran kuno adalah dunia rahasia kecil. Cuaca di dalam alam rahasia sangat dingin, seperti tanah es. Suhu rendah bisa membekukan manusia biasa dalam beberapa menit. Bahkan kita para pembudidaya perlu mengandalkan ki roh kita untuk bertahan melawan ki es. Selain itu, ada banyak binatang roh peringkat surga. Karena kekuatan kami tidak cukup, kami tidak dapat menjelajahi seluruh dunia rahasia. Ada banyak reruntuhan bangunan di dalam alam rahasia yang menunjukkan bahwa alam rahasia dulunya adalah tempat tinggal sekte atau klan yang kuat. Pria parubaya itu terus berbicara tentang reruntuhan kuno selama beberapa menit. Dia berbagi banyak detail dengan orang-orang. Orang-orang tidak menunjukkan banyak kejutan ketika mereka mengetahui bahwa reruntuhan kuno itu terletak di dalam alam rahasia. Sebagian besar klan yang kuat membangun klan mereka di dalam alam rahasia. Dan untuk membuka alam rahasia baru, seseorang membutuhkan banyak sumber daya dan bantuan kultifator yang kuat serta bantuan dari master aray yang mahir dalam formasi luar angkasa. Menurut catatan, era kuno sangat mulia, para pembudidaya alam yang mendalam tidak jarang seperti sekarang. Tetapi karena perang besar, ki roh langit dan bumi rusak, perang para pembudidaya yang kuat merusak seluruh dunia. Untuk pulih dari kerusakan, dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan hibernasi. Ada pepatah yang mengatakan, era baru akan datang setelah dunia pulih. Jika Anda menemukan kesalahan paling rusak, konten nonstandar, DEL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.